Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat datang pada webinar persembahan Institute for Essential Services Reform Dengan judul Pertumbuhan Rendah Karbon Yang Berkualitas dan Peluang Indonesia Untuk Mencapai Netral Karbon Sebelum 2070 Perkenalkan nama saya Ganda dari IESR Sebelum kita akan memulai pada webinar kita siang hari ini Perkenalkan saya untuk sedikit mengingatkan housekeeping rules Agar webinar, kegiatan webinar kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik Bapak Ibu sekalian webinar yang telah bergabung di aplikasi Zoom Baik juga di kanal Youtube IESR Indonesia Seperti biasa Kendali moderasi untuk mikrofon Ada pada panel moderator Sehingga Bapak Ibu tidak dapat mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu Untuk bersuara Namun Bapak Ibu juga diperkenankan Dan juga didukung untuk membuka kameranya Jika Bapak Ibu berkenan Untuk bergabung pada Yang bergabung pada aplikasi Zoom Jika Anda ingin melakukan engagement atau berinteraksi paraktif Dengan bertanya kepada para narasumber Dipersilahkan untuk mengetikkan pertanyaan Anda pada kolom chat Yang tersedia pada aplikasi Zoom Baik juga di live chat di kanal Youtube IESR Indonesia Ladies and gentlemen For the participants That are Speaking English Speaking English in this participant If you are joining us Through Zoom application We do provide Interpreter services If you would like To listen to the interpretation Service into English Please do so Activate the interpretation feature By changing the audio setting Into English Our interpreter will deliver the services The discussion in English Bapak Ibu yang terhormat Webinar kita pada siang hari ini Akan disampaikan dalam bahasa Indonesia Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan Ciasat penterjemah ke dalam bahasa Inggris Dapat mengaktifkan fitur interpretasi service Yang tersedia pada aplikasi Zoom Materi dari paparan yang akan tersedia pada siang hari ini Oleh para narasumber Akan tersedia nanti di akhir acara Pada laman IESR.org.id Tepat di mana landing page Atau laman di mana Rekan-rekan atau Bapak Ibu melakukan pendaftaran Untuk tergabung pada kegiatan kita siang hari ini Baik, kita akan langsung masuk kepada acara inti kita Acara ini akan dipandu dan dimoderatori oleh kolega saya Mbak Lisa Wijayani Program Manager untuk Ekonomi Hijau dari IESR Kepada Mbak Lisa Platform di pertilakan Baik Terima kasih Mas Ganda Untuk memberikan housekeeping rules Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Serta rekan-rekan dalam diskusi kita Yang bertemakan pertumbuhan rendah karbon yang berkualitas Dan peluang Indonesia untuk mencapai netral karbon sebelum 2070 Pekanalkan kembali Nama saya Lisa Wijayani Dan saya merupakan Manager Program Ekonomi Hijau di IESR Dan saya yang akan memandu diskusi kita pada kali ini Sebelum kita mulai dengan sesi pembukaan Sedikit informasi yang saya ingin sampaikan Bahwa diskusi ini merupakan kelanjutan dari diskusi kami sebelumnya Yang telah dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Tamrin School, YSM Madani Berkelanjutan, WAHI dan juga IKLEI Untuk tema kali ini Mungkin Bapak dan Ibu Serta rekan-rekan telah ketahui bahwa pada pelaksanaan Piden Leader Summit on Climate yang sudah berlangsung pada tanggal 22-23 April kemarin Yang dimana beberapa pemimpin dunia diminta untuk memberikan pernyataan Dan komitmennya terhadap upaya atau aksi iklim mereka Namun sayangnya Indonesia masih belum dapat sepenuhnya berkomitmen Untuk mencapai pembangunan yang net zero emission di tahun 2050 Lalu juga dalam dokumen Long Term Strategy Low Carbon Climate Resilience Atau LTS, LCCCR Yang akan disampaikan kepada UNFCCC Dan telah dilakukan diskusi publik di bulan Maret Disampaikan bahwa Indonesia baru bisa mencapai net zero carbon di tahun 2070 Nah, pada seorang bersambung bahkan sebelum tahun 2050 Yaitu dalam satu dokumen LCDI Low Carbon Development Indonesia Yang dikembangkan oleh Bapak Penas Pada diskusi kita kali ini kita akan membahas mengenai pencapaian Indonesia Dalam menuju pembangunan net zero carbon Apakah benar Indonesia baru bisa mencapai net zero carbon di tahun 2070 Lalu bagaimana kebijakan yang dapat mendukung pembangunan net zero carbon di tahun 2050 bagi Indonesia Untuk itu langsung saja Saya perkenalkan dulu Bapak Fabi Pemewa untuk memberikan pembukaannya Sebelum saya lanjutkan dengan perkenalan terhadap para narasumber kita Dan juga para panelis kita Silakan kepada Bapak Fabi Pemewa untuk memberikan pembukaannya Terima kasih Lisa Selamat siang Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Juga selamat siang Dan terima kasih saya ucapkan kepada para pembicara dan penanggap Yang sudah hadir pada siang hari ini Ini kawan-kawan lama juga sudah lama gak ketemu ya Sejak pandemi ini kayaknya Gak pernah ketemu fisik ketemunya di zoom Tapi terima kasih juga nih kepada Pak Medril Pak Agus dari Kementerian SDM Pak Kus dari Kemenko Marves Sayangnya Bu Ema baru tadi malam mengatakan beliau ada di luar kota Dan koneksi internetnya tidak stabil Jadi beliau tidak bisa hadir Baru tadi malam mengabarkan Jadi kita tanpa KLHK walaupun kita coba undang semuanya Kemudian kepada para penanggap teman-teman saya nih Banyak aktivis Tamrin School ini Mbak Dian Mas Andi Simamarta dan Mbak Eka Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini Nah seperti tadi yang sudah disampaikan Acara ini sebenarnya adalah kelanjutan dari diskusi yang diadakan oleh ISR bersama dengan beberapa Dan Tamrin School dan sejumlah lembaga lain Ada Madani dan Walhi Beberapa minggu yang lalu Yang sebenarnya dipicu oleh konsultasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Lekan Hidup Yang pada waktu itu menyampaikan hasil LTCR 2050 Seperti yang kita tahu Long term strategy itu adalah kewajiban Yang mungkin ya Yang harus dibuat oleh negara-negara partis Sebagaimana di Paris Agreement Dan semua orang banyak yang shock ya Ketika kemudian disampaikan bahwa Indonesia akan nansiru emisi pada tahun 2070 Nah itu banyak kericuhan Yang berkaitan dengan statement tersebut Dan grafik yang pada saat disampaikan Sehingga ada banyak reaksi Dari masyarakat sipil Dari akademisi Dari lembaga-lembaga yang konsen Termasuk yang saya tahu Dari lembaga-lembaga pemerintah sendiri Yang mempertanyakan target itu Walaupun kalau kita baca Dari dokumen terakhir yang beredar Dokumen LTCR yang versi 7 Kalau nggak salah Itu sudah diralat ya Nggak ke 2060 Nggak ke 2070 Menjadi 2060 gitu Tapi kemudian dengan beberapa catatan Ini dekarbonisasi di energi sektor Yang sangat penting dan lain sebagainya Jadi paling tidak Menurut saya Kericuhan yang ditimbulkan Oleh berbagai pihak Yang mengkritik ya Yang terlalu terlambat di 2070 itu Paling tidak sudah direspon Walaupun saya tidak tahu Bagaimana mengubah modelnya Jadi 2070 pindah ke 2050 gitu ya Apa yang dirubah kita nggak tahu Tapi sekali lagi kan Yang menjadi pertanyaan itu adalah Kredibilitas ya Karena sekali lagi Harusnya long term strategy itu Menjadi basis Perencanaan pembangunan kita jangka panjang Dan apa yang harus dilakukan di situ Pilihan-pilihan teknologi apa yang perlu dikembangkan Untuk berbagai sektor yang menjadi kontributor Dari emisi gas rumah kaca itu Memang harus sudah direncanakan jauh-jauh hari Nah salah satunya dalam hal ini adalah Sektor energi yang kita tahu Sejak nanti 2025 Itu akan mengambil alih Menjadi kontributor emisi terbesar di Indonesia Setelah kalau saat ini kan Follow ya Forest and land use lah 2025 Nanti sektor energi akan lebih tinggi Nah yang coba kita jawab dari diskusi hari ini Adalah apakah Indonesia mampu untuk Meningkatkan ambisi Untuk menurunkan emisi gas rumah kaca Mitigation ambition ya Yang lebih tinggi sebagaimana Yang diharapkan oleh banyak pihak juga Bahwa Yang menyatakan bahwa MBC kita yang sekarang 29 dan 41 persen itu Masih kurang ambisius dan belum kompatibel Dengan Paris Agreement Nah pertanyaannya bisa gak kita melangkah ke sana Apa obstaclesnya Apa konsekuensinya Karena ada konsekuensi Tentunya berkaitan dengan investasi Biaya ekonomi Ada yang harus dipercepat ya Dan Tapi juga opportunity apa saja Yang mungkin ditimbulkan Nah Kami sendiri dari ISR itu melihat bahwa Kami sangat menyesalkan ya Pernyataan Presiden kemarin Di Leader Summit yang menurut saya Tidak menyampaikan ambisi itu Walaupun memang Presiden menyampaikan Apa yang terlalu fokus pada Volu ya Forest and land use ya Dengan menurunkan deforestasi Mangrove Fitland gitu Itu benar gitu Itu baik Dan tapi kita tahu Future emission Indonesia itu dari energy sektor Sementara tidak banyak disampaikan Apa yang dilakukan oleh Indonesia Berkaitan dengan sektor energi Dan Ini juga yang akan nanti menciptakan Biaya yang sangat tinggi Nah Paling tidak kalau kita baca Presentasi dari Pak Menteri Bapak Penas Itu sangat menarik Nanti Pak Medril akan mengulas Saya kira lebih jauh Tapi Pesannya kan sangat menarik ya Bahwa Kita sebenarnya bisa Untuk sektor energi itu 2050 Mendekati Kalau saya tidak salah Kalau saya Itu hampir 100% Dari energi terbarukannya Dari energi bersihnya Dan juga Pertumbuhan ekonomi Indonesia Akan lebih tinggi Dan lebih berkualitas Kalau kita melakukan Dekarbonisasi lebih cepat Dibandingkan Sebelum 2070 Saya kira ini message yang bagus Karena Artinya memang Kita harus mengerahkan Segara upaya kita Untuk Bisa mendorong Pertumbuhan ekonomi Yang hijau Dan juga berkualitas itu Dan juga ada manfaat-manfaat lain Tentunya Kajian ISR sendiri Yang sudah kita lakukan Yang memang belum kita Publikasi Rencananya tadinya Mau dipublikasi Di bulan April ini Tapi kemudian Karena satu dan lain hal Kita tunda Sampai awal Juni nanti Tapi kajian kami Mengenai dekarbonisasi Peta jalan dekarbonisasi Indonesia Untuk sektor energi Itu menunjukkan bahwa Kita itu bisa Sebenarnya melakukan Dekarbonisasi Pada tahun 2050 Untuk sistem energi Dengan segala tantangannya Tapi secara teknis Dan ekonomis Itu bisa dilakukan Ada investasi Yang sangat besar Yang kita hitung Yang untuk melakukan Dekarbonisasi Nah ini Tentunya subjek lain lagi Bagaimana Bisa meningkatkan investasi Nah Lalu juga Ada konsekuensi Konsekuensi Misalnya berkaitan dengan Kita harus mulai menurunkan Pemakasasi Kenaga Batu Barak Dalam Dalam Sepuluh tahun ke depan Nah bagaimana ini dilakukan Apa konsekuensi Biaya dan lain-lain Tetapi Salah satu manfaat Yang kami lihat Dari Dengan melakukan Kajian ini Adalah terciptanya Lapangan kerja hijau Yang kami hitung Itu 3,2 juta Lapangan kerja baru Yang akan tercipta Dengan melakukan Dekarbonisasi Sistem energi Indonesia Nah ini mungkin Nanti kalau kita sudah Launching reportnya Apa Kita akan Sampaikan juga Asumsi-asumsinya apa Dan hasilnya seperti apa Tapi Beberapa dari Dari hasil kajian itu Sudah disampaikan Sebenarnya secara Terbatas ya Di beberapa Forum gitu ya Termasuk kemarin Ketika ISR Meluncurkan buku Bersama dengan Kompas Tapi Intinya Saya kira Kita sejalan Dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Penas Bahwa Dekarbonisasi itu Menguntungkan Nah tentunya Kalau Yang harus diselesaikan Sekarang adalah Apa tantangan Politik dan sosialnya Sehingga Memastikan Apa yang visible Secara teknis dan ekonomis Itu bisa Diimplementasikan Itu mungkin Itu mungkin Yang menjadi pertanyaan Yang mungkin bisa dijawab Dari diskusi ini Nanti kita akan Dengar perspektif Dari berbagai Pihak Ada Mbak Penas Yang menjadi penanggung jawab Perencanaan Pembangunan Nasional Kemudian ada Kementerian SDM Di sini Pak Agus Yang juga akan Menyampaikan Gimana dekarbonisasi Di sektor Energi Walaupun Saya tidak tahu Bahwa Kementerian SDM Kalau bicara Di pembangkitan Dan Fuel supply Kan ada industri Penggunanya Seperti Perindustrian Dan transportasi Yang Yang juga Mereka punya Peran penting Sebenarnya Dalam konteks ini Tapi mungkin lain kali Harus kita ajak Untuk diskusi Kemudian dari Kemenko Marves Pak Kus juga Mungkin akan Menyampaikan Konteks besarnya Strategi Untuk kebijakan Di bidang Perubahan iklim Karena Baru-baru ini Jangan juga Marves Mendorong Atau menjadi Focal point Untuk penyusunan Mengenai Karbon Nilai ekonomi Karbon Perves nilai Ekonomi karbon Mungkin ini Nanti bisa disampaikan Sejauh mana Dan Apakah Dengan strategi Nilai ekonomi Karbon ini Bisa mendorong Pertumbuhan Indonesia Menjadi lebih Pertumbuhan hijau Kita menjadi lebih cepat Dan lebih baik Dan bermanfaat Begitu kira-kira Saya kira itu saja Dari saya Dan terima kasih Sekali lagi Atas partisipasi Bapak Ibu sekalian Semoga ini menjadi Acara siang hari ini Kita bisa berdiskusi Dengan bebas Dan Semoga Kami berharap Agar hasil diskusinya Tentunya Bisa Mendukung Pemerintah Indonesia Untuk Memiliki posisi Negosiasi Yang lebih baik Nanti Dalam perundingan Perubahan iklim Di Glasgow Tapi juga Bisa mempunyai Agenda-agenda strategis Untuk Punya ambisi Mitigasi Yang lebih Lebih tinggi Tetapi juga Kita tahu Apa yang harus kita lakukan Untuk mencapai Mitigasi Saya kira Kalau kita punya target Tapi tidak bisa dilaksanakan Juga sia-sia Tapi punya target tinggi Dan tahu How to get there Baik Terima kasih Itu saja dari saya Selamat Berdiskusi Saya kembalikan ke Lisa Baik Terima kasih Pak Fahbi Atas sambutan Dan pembukaannya Seperti yang sudah Disebutkan oleh Pak Fahbi Tadi Kita sudah ada Tiga narasumber Yang akan memberikan Pemaparannya Pada siang kali ini Lalu kita juga Sudah ada Tiga penanggap Yang nanti Akan memberikan Pandangannya Mengenai Presentasi Yang akan diberikan Oleh ketiga narasumber kita Mungkin Saya Langsung saja Kepada Pak Medril Pak Medril Silakan Pak Untuk bisa menyampaikan Presentasinya Selama kurang lebih 15 menit Lalu kepada Bapak dan Ibu Peserta Jika ada pertanyaan Silakan Tuliskan pertanyaan Anda Di kolom chat Nanti Kita akan berdiskusi Setelah selesai Pemaparan oleh Para narasumber kita Baik Silakan Pak Medril Sudah Sudah kelihatan belum ya Bahan saya ya Halo Sudah 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 ya Baik Terima kasih Pak Lisa Selaku moderator Yang saya hormati Pak Fede Terima kasih Terima kasih Bagus Dekan saya di Komapes Ibu Dian Afriani Teman di Afrin School Saya senang sekali Baca Bucatan Dian Afriani Pak Andi Dekan saya juga Ini Mbak Eka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Sudah Sudah Kita semua Tetap sehat Ya Para narasumber Penangga Mas Bebri Mbak Mbak Lissa Dan juga Teman-teman yang ada Di Zoom Maupun yang ada di YouTube Pada hari ini Ijinkan saya Tadi Pak Fede di awal Sudah banyak sekali Menjelaskan Bagaimana pentingnya Konsep Zero Emission Di depan Namun Yang ingin saya Sampaikan di awal Ini adalah Kita Pahami Perubahan Ini Sudah terjadi Di Indonesia Jadi ini Bukan Sebuah Apa ya Perdebatan Kesana kemari Lagi Sudah kita Alami Dari hasil Proyeksi-proyeksi Sudah menunjukkan Bahwa Kalau misalnya Memang Begini-begini Terus Kita Melakukan Pergiatan Ya Ini Sudah ada Beberapa Proyeksi Indonesia Ketepat Berdasarkan Beberapa Skenario Proyeksi Perubahan Ini Bacur Raujannya Yang 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 Terjadi Penaikan Buka Air Laut Dan Sebagainya Implikasinya Yang Bagus Kalau misalnya Perubahan Diklip Ini Terjadi Sudah Terjadi Dan Kedepan Di Kedepan Mas Yang Kata Tidak Bagus Buat In We have To Do Something Tidak Bisa Berkiri Saja Tindakannya Tidak Hanya Sekedar Memitigasi Tapi Kita Harus Bisa Cepat Beradaptasi Karena Ini Sudah Terjadi Dan Sekarang Sudah Kita Alami Awal Awalnya Di Jalan Dari Satu Sini Kami Sudah Sudah Menghitung Selama Lima Tahun Kedepan Perkiraan Sudah Cukup Banyak Dan Kita Harus Melakukan Sesuatu Agar Kerugian Kerugian Kita Alami Ini Ada Sekitar 115 Triliun Ini Perkiraannya Ini Bisa Kita Kurangi Dengan Berbagai Intervensi Kebijakan Kelaksanaan Yang Betul Mencoba Mengurangi Resiko Dari Bencana Hidro 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 Setidaknya Pemerintah Sudah Merespon Isu Perubahan Ini Di BGM 2020 2024 Kami Pemerintah Telah Menempatkan Setidaknya Ada Dua Program Besar Terkait Dengan Pembangunan Perkat Karbon Dan Pembangunan Perketahanan Ini Semua Sebenarnya Menempat Menjemahkan Apa-apa Yang Telah Berhandat Di Dalam Artikel 3.4 Dimana Disana Diamanatkan Bahwa Semua Informations Terkait Perubahan Niklim Itu Harus Menjadi Program Pembangunan Nasional Jadi Harus Dimentrikkan Diintegrasikan Kedalam Program Pembangunan Nasional Tidak Bisa Lepas Sudah Sudah Kita Lakukan Sekaligus Ini Juga Mencoba Menerjemahkan Target Penurunan Emisi Yang Ada Di NDC Kita 29% Pada Tahun 2030 Ini Bagian Terintegrasi Dari Ibu Dan Bapak Semua Ini Hanya Salah Satu Contoh Bagaimana Respons Kita Dalam Konteks Adaptasi Dimana Kita Sekarang Sudah Bisa Sampai Mendetailkan Dimana Prioritas Prioritas Lokasi Intervensi Kita Karena Kita Sudah Sudah Punya Proyeksi Sudah Punya Analisa Hazard Bahkan Sampai Di Tingkat Lokasi Untuk Seperti Sektor Dan Ini Yang Harapan Kami Nanti Mulai Melakukan Aksion Untuk Resilien Kita Perubahan Detail Dari Gambar Ini Sudah Di Launch Awal Apel Yang Lalu Jauh Nanti Bisa Menghubungi Saya Dan Sekretariat Pembangunan Redaktif Carbon Dan Keperahanan Ibu Dan Bapak Sekalian Topik Hari Ini Sudah Dihantarkan Oleh Mas RPB Dimana Kita Bicara Tentang Zero Emission Dalam Konteks Pembangunan Bagaimanapun Dengan Apa yang Sudah Diamanatkan Di Dalam RPJMN Kita Dalam Mencapai Zero Emission Termasuk 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 NDC Ini Memang Di Dalam Negeri Di Indonesia Kita Lakukan Kita Berjalankan Melalui Perbangunan Redaktif Carbon Ini ada Prioritas 6 Di RPJMN Dan Prioritas 6.3 Jadi Kalau teman-teman Melihat Kembali Ke RPJMN Perbangunan Redaktif Ini ada Sebagai Program Prioritas Dan Sebenarnya Perbangunan Redaktif Ini Jangan Dikotomikan Dengan NBC Saya seringkali Mendapat Cerita-cerita Obrolan Kesana kemari Seakan-akan Pembangunan Redaktif Carbon Dan NBC Ini Berbeda Saya ingin Menklarifikasi Disini Bahwa Pembangunan Redaktif Carbon Ini Mencoba Menerjemahkan Komitmen Indonesia Komitmen NDC Indonesia Pada UNF Kedalam Program Nasional Nah Memang Amanah Kalau Kedisi Kita Haji Berberita Tentang Menurunkan Emisi Di dalam Konteks Pembangunan Redaktif Kita Tidak Bisa Menurunkan Emisi Bagaimana Agar Tidak Terjadi Trade-off Antara Pembangunan Ekonomi Kita Dengan Upaya-upaya Menurunkan Emisi Jadi Ekonomi Tetap Jalan Menurunkan Emisi Kita Juga Terjalan Dan Saya Kira Ini Juga Sejalan Dengan Prinsip Yang Ada Di Dalam Dengan Dari Pari Segrimen Saya Ditenang Kembali Kenapa Akhirnya Kami Refer Kembali Kepada Artikel 3.4 Dan FD Post Ini Agar Semuanya Bisa Dalam Satu Wadah Dalam Satu Perahu Untuk Mendorong Agar Target NDC Ini Bisa Tercapai Secara Komprehensif Integratif Dan Sifatnya Tematik Dan Juga Harapannya Sistemik Bisa Kita Selesaikan Dengan Baik Di Tingkat Nasional Tingkat Daerah Dan Kontribusi Dari Teman-teman Di Usaha Dan Masyarakat Bapak Sekalian Minggu Lalu Pak Menteri Saya Memang Menyampaikan Di Acaranya Pak Hino Menyampaikan Beberapa Skenario Untuk Netsu Emissions Memang Harus Kita Akui Ini Masih Kita Belum Berani Juga Mengatakan Kapan Karena Ini Adalah Yang Disampaikan Pak Menteri Saat Itu Ini Opsi Skenario Jadi Kita Menyampaikan Berbagai Skenario Skenario Tersebut Dengan Berbagai Konsekuensi Konsekuensi Karena Bagaimanapun Setiap Skenario Pasti Ada Konsekuensi Seperti Dalam Perhitungan Skenario Net Zero Emissions Yang Pernah Selakukan Ada Setidaknya Enam Hal Yang Menjadi Prinsip Yang Pertama Adalah Kemijakan Net Zero Emissions Apapun Tahunnya Nanti Ini Bagaimanapun Tetap Harus Sejalan Dengan Target Yang Sudah Dicanakan Rekos Siden Pada Visi Indonesia 2045 Disitu Sudah Jelas Target Target Yang Jangan Sampai Lepas Di Indonesia Adalah Menjadi Negara Kelima Terbesar BDB Di Dunia Ada Preset Untuk Income Perkapital Dan Sebagainya Itu Menjadi Target Target Yang Harapan Kami Ini Tetap Sejalan Dengan Kebijakan Yang Kita Dorong Melalui Pembangunan Rekas Yang Yang Kedua Bagaimanapun Karena Kita Sudah Punya Submission Untuk Mengejar Target 29% Target Ini Menjadi Prinsip Di Perhitungan Skenario Menjadi Menjadi Kemudian Yang Saya Ingin Sekali Bahwa Perhitungan Pemodelan Yang Dilakukan Oleh Berbagai Pihak Kami Berharap Agar Ini Dalam Konteks Yang Terkait Satu Sama Lain Harus Komprehensif Lintas Sektor Karena Bagaimanapun Satu Sekter Ini Pasti Akan Dipengaruhi Sektor Yang Lain Begitu Juga Sektor Yang Lain Punya Kebijakan Yang Jadi Ini Harus Kita Lihat Dalam Konteks Sistem Ada Diagram 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 Ini Konsep Berpikir Kami Coba Gunakan Konsep Lebih Kearah Sektor Dalam Aplikasinya Kami Menggunakan Sistem Dynamics Sehingga Berbagai Proyeksi Dan Berbagai Hubungan Sebagai Sektor Kebijakan Di Berbagai Sektor Masuk Implikasinya Kepada Ekonomi Ini Masuk Semua Dalam Perhitungan Ini Kami Punya Prinsip Tidak Boleh Akan Ekonomi Dijau Dengan Tentunya Covid Dan Ekonomi Yang Terjadi Ini Menjadi Bagian Utung Dari Hasil Asesmen Jangan Sampai Nanti Perhitungan Ekonominya Hanya Sekedar Brown Ekonomi Ini Kami Kami Sudah Mencoba Bagaimana Parameter Di Sama Termasuk Parameter Ekson Negatif Perhitungan Perhitungan Ekonomi Sudah Sangat Yang Patut Perlu Menjadi Pertimbangan Karena Zero Emission Implikasinya Akan Sangat Besar Masih Implikasinya Dan Perubahan Perubahan Ini Juga Pusat Kalau Kita Mau Mengejar Target Zero Emission Ini Harus Kita Lakukan Tentunya Ada Prinsip-prinsip Seperti Responsibility Dan Perspective Capability Ini Tadu Jawab Setiap Negara Kemampuan Setiap Negara Ini Jadi Pertimbangan Di Dalam Eksersize Kami Karena Memang Kalau Dari Hitung-hitungan Cepat Kami Lakukan Barusan Berdua Dari Belakang Memang Investasinya Tidak Main Jadi Ini Memang Kami Validasi Tapi Ini Kalau Investasi Tidak Main Tidak Ini Harus Kita Berhitung Ulang Karena Konteks Ekonomi Yang Sedang Lepas Seperti Ini Perlu Menjadi Perbibaran Dalam Perhitungan Perhitung Nah Ibu Dan Bapak Sekalian Teman Teman Semua Ini Adalah Saya Hanya Menyampaikan Beberapa Hasil Yang Melalui Eksersis Ini Dan Sebenarnya Kalau Mau Ditampilkan Parameternya Banyak Sekali Tapi Saya Menampilkan Paramet Terutama Saja Yang Jadi Mungkin Perlu Mendapat Perhatian Bapak Sekalian Karena Tadi Saya Sudah Sampaikan Tidak Boleh Lepas Indonesia BC 2004 Mencoba Melakukan Esersis Dari 4 2004 60 dan 70 Di mana Kita Compare Dengan Hai Sekitar 12 545 Dolar Per Kita Eh Per 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 Tahun Nah Ini Angka Ini Menjadi Threshold Dan Ini Menjadi Coba Referensi Dibandingkan Skenatur Hario Dan Kelihatannya Dari Empat Hario Ini Relatively Memang Dekat High Income Threshold Yang Memang Kita Ingin Kejar Cuman Ada Satu Presum Yang Harus Kita Hati Hati Betul Terutama Dalam Investasi Yang Harus Dikeluarkan Dan Ini Sangat Terkait Nanti Dengan Prinsip Tadi Di Dalam Eksersis Ini Memang Kami Masih Menempatkan Investasi Tersebut Dicover Hampir Sebagian Desar Oleh Swasta Dan Kontribusi Dari Negara Saya Berharap Tentunya Negara Maju Mempercaya Kita Untuk Menuju Net Zero Emission Mungkin Tidak Mereka Juga Harus Fair Mereka Juga Bantu Kita Karena Kita Perlu Melakukan Pembangunan Mungkin Kita Berhenti Begitu Tidak Harap Nanti Setelah Investasi Investasi Keluar Yang Tentu Solid Ini Yang Nanti Kita Sampaikan Berbagi Inilah Implikasi Terutama Karena Investasi Cukup Besar Tersebut Namun Betul Sekali Tadi Yang Disampaikan Mas Wabi Melakukan Eksersis Terhadap Green Jobs Dan Ini Dari Sisi Positifnya Green Jobs Ini Ternyata Bisa Dihasilkan Cukup Siktifikan Hampir Sama Dengan Mas Wabi Bahkan Lebih Tinggi Dari Hasil Eksersis Kami Alhamdulillah Ada Hal Positif Yang Bisa Dihasilkan Dari Net Zero Emission Ini Walaupun Investasi Kita Karena Ini Akan Berimplikasi Nanti Apakah Ini Lewat APBN Atau Lewat Mana Ini Yang Harus Kita Hati Hati Nah Ini Adalah Sampai Hingga Hingga Laju Pertumbuhan Kita Kalau Tadi Itu Laju Pertumbuhan Ekonomi Memang Kami Memasukkan Pertumbuhan Ekonomi Eksternal Negatif Dari Pertumbuhan Ekonomi Kita Sehingga Kalau Dilihat Terus Karena Ekonomi Kita Juga Bukum Besar Dari Sisi Ekonomi Kalau Kita Menerapkan Konsep Pertumbuhan Ekonomi Dengan Skenari Pertumbuhan Ekonomi Insya Dari Hasil Eksersis Kami Ada Di Sekitar 6% Dari Berbagai Skenario Dan Itu Memang Sejalan Juga Dengan Transformasi Ekonomi Yang Sekarang Sedang Disusun Oleh Pemerintah Terutama Dalam Kita Respons Dampak Dampak Covid Ini Begitu Besar Bdb Tukun Kita Harus Mengejar Turunnya Bdb Kita Kemarin Tahun 2020 Ini Yang Harus Kejar Kalau Tidak 6% Pertahun Seperti Dengan Rata Lapa Eksersis Ini Kelihatannya Akan Sulit Mencapai Yang Ada Di Indonesia 2014 Ini Kira-kira Dari Skenario Terkait Dengan Emisi Dibatukan Dengan Baseline Saya Kira Ini Bukit Teman Antara 2045 50 60 Dan 20 Kembali Lagi Ini Akan Sangat Terjantung Pilihan Kebijakan Yang Kita Ambil Dan Pilihan Kebijakan Pasti Ada Konsekuensinya Dan Saya Setelah Kami Melihat Cukup Mendalam Dan Ini Kelihatannya Kalau Perubahan Perubahan Yang Sangat Pendasar Itu Perlu Dilakukan Dan Itu Harus Dilakukan Sekarang Tidak Menunggu Terlalu Ini Sebagai Contoh Hasil Dari Estimasi Setiap Energy Dan Lahan Ini Contohnya Saya Dari Sektor Lahan Kalau Kita Mendapatkan Tren Penurunan Tren Seperti Ini Setidaknya Kita Membutuhkan Tambahan Luasan Sekitar 300 Sampai 350 Hektar Pertahun Terutama Untuk Peningkatan Reforestasi Selama Ini Paling 100 150 Bagus Kalau Tapi Tapi Ini Cukup Tambahan Ini Yang Perlu Kita Adi Betul Termasuk Sektor Energy Renewable Energy EBT Tidak Bisa Berdiri Sendiri Atau Berjalan Karena Itu Harus Dilingi Pula Pengurangan Intensitas Energi Kita Terutama Kita Harus Punya Program Efisiensi Yang Cukup Besar Dan Skenario Dari Eksersis Kami Ini Berada Sekitar Bisa Mencapai 6-6,5% Dan Ini Sangat Besar Kita Sekarang Berada Di Level 1% Bahkan Even Less Kalau Saya Membaca Dari Laporan IEA Mencapai Sampai Hingga Mencapai 5% Ini Efor Sangat Besar Dan Tidak Mungkin Hanya Melibatkan Pemerintas Saja Pasti Harus Melibatkan Dunia Usaha Termasuk Itu Besar Besar Mobil Listrik Dan Sebagainya Saya Kira Ini Salah Satu Konsekuensi Konsekuensi Pilihan Kebijakan Kita Ingin Menerapkan Kebijakan Net Zero Emisi Ini Terkait Tensitas Energi Kita Harus Bisa Menurunkan Cukup Dalam Dan Secara Signifikan Kita Harus Bisa Meningkatkan Proporsi EBT Bahkan Bisa Dicap 100% Pilihan Pilihan Kebijakan Apalagi Terkait Dengan EBT Ini Sangat Krusial Karena Selama PLTU Menjadi Backbone Dari Energy Energy Meks Kita Dan Bagaimana Mengganti Peran PLTU Tersebut Dan Itu Pilihan Pilihan Harusnya Kita Menyepakati Apakah Misalnya Misalnya Sebagai Untuk Menjaga Agar Baselut Tetap Terjaga Apakah Nuklir Menjadi Pilihan Ini Jadi Pertanyaan Kemudian Apakah High Atau Geothermal Yang mana Atau Proporsinya Seperti Apa Dari Ketiganya Misalnya Hal Sepertinya Harus Didiskusikan Harus Segera Disepakati Karena Ini Sangat Terkait Dengan Planning Skenaryo Di Sektor Energi Nah Selain Energi Lahan Kebijakan Kebijakan Di Seperti Kebijakan Dalam Konsep Kewalangan Limbah Misalnya Konsep Konsep Kewalangan Ekonomi Kewalangan 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 Limbah Kewalangan Mengiringi Dari Upaya Kewalangan Mengurangi Emisi Sektor Energi Dan Lahan Memutus Energi Dan Lahan Bisa Mencapai Hampir 90% Efor Kita Disah Tapi Sektor Lahan Termasuk Juga Terutama Dalam Kewalangan Ekonomi Dan Kewalangan Limbah Dan Yang Tidak Kewalangan 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 Terkait Nanti Dengan Bagaimana Kita Bisa Menjual Energi Dan Sebagai Disa Berjalan Penghabisan Sisi DPM Masuk Penerapan Pajak Karbon Ini Perlu Divertib Kewalangan Kewalangan Sangat Membantu Di Dalam Meningkatkan Perkebuan Ekonomi Terutama Dalam Konteks Ekonomi Ini Ada Beberapa Excerpt Termasuk Dari Sini Bisa Dilihat Skenario Net Zero Emission Ini Sebenarnya Bisa Meningkatkan Perkapita Dari Dibandingkan Sain Yang Dari Satu Sisi Skenario Net Emission Bisa Membukan Pdb Dalam Mencakapkan Bahwa Net Zero Energy Menerapkan Prinsip CVDR Dan Respective Capability Jadi Kita Disini Maksudnya Investasinya Masih Teranggung oleh Swasta Termasuk Support Dari Berbagai Negara Maju Ibu Dan Bapak Sekalian Ini Ada Tantangan Tantangan Yang Saya Kira Ini Terutama Sektor Energy Yang Perlu Kita Perhatikan Terutama Apabila Kita Ingin Advancing Zero Emissions Ini Ke 2004 Gimana 2050 Karena Pemahaman Kami Banyak Sekarang PLPU Yang Mungkin Masih Bisa Masih Beroperasi Hingga 2050 Dan Mungkin Sudah Ada Kontrak Kontrak Kesepakatan Kesepakatan Yang Sudah Berjalan Dan Pasti Sudah Ada Regiment Sudah Ada Pemahaman Semuanya Tentunya Ini Akan Persekuensi Pada Penalti Pada Pemuntungan Sebagai Pertanyaannya Ini Ini Cukup Besar Karena Pemahaman 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 Termasuk Juga Pemahaman Pemahaman Ini Juga Perlu Menjadi Pertanyaan Siapa Ini Semua Jadi Ini Ada Sankos Yang Kita Perhatikan Dan Perlu Menjadi Pemahaman Kita Dan Mungkin Menjadi Perawaran Kita Pada Negara Negara Yang Pertama Negara Yang Juga Yang Saya Dengar Maka Mencoba Menerapkan Order Dan Ini Mungkin Kurang Fair Juga Termasuk Juga Dalam Konteks Teknologi Nah Ini Masalah Soalnya Terkait Dengan Transfer Teknologi Dari Negara Maju Dan Kita Sendiri Juga Memang Harus Memang Mahdiri Terhadap Teknologi Ini Karena Bagaimanapun Apa Yang Kita Dicanankan Tanpa Ada Perubahan Atau Transisi Teknologi Dari Yang Rang Dari Ini Tentunya Akan Masih Dicapai Target Tersebut Dan Kalau Kita Masih Bergantung Teknologi Di Luar Negeri Aduh Kita Akan Menjadi Market Luar Negeri Saya Kira Ini Tantangan Besar Dari Sisi Untuk Mengembangkan Teknologi Di Indonesia Dengan Kapasitas Kita Ibu Dan Teman-teman Semua Kami Di Bapak Nas Berharap Ada Komitmen Dan Kolaborasi Yang Sangat Baik Di Antara Perbagai Kementerian Perbangunan Akademisi Macar Media Siapapun Terutama Di Dalam Kita Menembahkan Perencanaan Net Zero Emission Ini Kira Ini Imbikasinya Akan Besar Sekali Tidak Hanya Ke Satu Sektor Banyak Sekali Tadi Mas Sudah Menyampaikan Tidak Transport Indus Ini Multiplier Efeknya Kemana-mana Makanya Kami Sangat Mendorong Agar Kita Mencoba Mendepatkan Tadi Pendekatan Berbasis Sistem Sehingga Kita Bisa Menangkap Berbagai Aspirasi Maupun Isu-isu Persoalan-persoalan Yang ada Di setiap Sektor Dan Tepat Bagaimana Nanti Emisinya Sampai Net Zero Dan Bahkan Bagaimana Ini Bisa Berkontribusi Terhadap Perbuan Ekonominya Harapan Kami Tentunya Kami Bagaimana Nas Walaupun Bekerja Memang Masih Masih Katakan Konektivitasnya Ini Masih Perlu Didorong Lagi Di Kedepan Dan Tentunya Kami Berharap Hasil Hasil Eksersis Eksersis Ini Dan Tentunya Perlu Ada Ketusan Dan Ini Yang Nanti Akan Menjadikan Input Kami Dalam Menyusun RPJPN 2025 2045 Bagaimanapun Bagaimanapun Mulai Tentang Kami Bagaimanapun Bagaimanapun Mudah-mudahan Melalui Net Zero Emission Proses ini Kita bisa Bukan proses yang Dulu Sehingga Memang Penerimaan Dari berbagai Kementerian Lembaga Berbagai Lembaga Atau Institusi Yang Lain Bisa Dijalatkan Berikiran Mungkin Itu Dari Waktunya Cukup Terima Kasih Mbak Dukan Saya Lepas Menit Ya Baik Medril Presentasinya Sangat Menarik Sekali Mudah-mudahan Untuk Para Peserta Juga Dapat Memberikan Informasi Yang Sangat Bagus Terutama Mengenai Perencanaan Indonesia Terhadap Pencapaian Netral Karbon Di 2050 Sebenarnya Ada beberapa Poin Yang sangat Menarik Tapi Ada Banyak Sebenarnya Tapi Saya Mungkin Bisa Beberapa Saya Sebutkan Diantaranya Yaitu Tidak Boleh Ada Pertumbuhan Ekonomi Hijau Dengan Target Net Zero Emission Lalu Juga Tadi Disebutkan Mengenai Kebijakan Beberapa Kebijakan Terkait Netral Karbon Dalam Kebijakan Lahan Yang penting Adalah Kerjasama Dan Komitmen Multi Pihak Termasuk Kontribusi Investasi Oleh Negara Lain Saya Mungkin Langsung Ke Pak Agus Ini Mengenai Kebijakan Energi Pak Agus Sebentar Pak Agus Cahyono Adi Benar ya Pak Kepala Pusdatin Kementerian Energi Dan Seberdaya Mineral SDM Pak Agus Silahkan Waktunya Kami berikan Kurang lebih 15 menit Mungkin Bisa Memaparkan Sekaligus Memberikan Jawaban Dari Tadi Persentasinya Pak Medril Mungkin Yang bisa Berkaitan Mengenai Bagaimana Komitmen Indonesia Menuju Netral Karbon Melalui Transisi Energi Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Metril Dan Teman-teman Suha Sudah Jelas Pak Ya Oke Masih 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 Lanjut ya Pak Pak Kan ISR Bisa Coba Bantu Di kami Cukup Jelas Pak Oke 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 Saya Caputnya Kalau Saya pakai Speaker Ya Jelas Ya Disini Saya Menyampaikan Konsep Komitmen Indonesia Menuju Netral Karbon Melalui Transisi Energi Dan Tadi Sampaikan Panjang Lebar Oleh Pak Metril Nanti Ada Beberapa Slide Yang Bersama Nanti Saya Skip Sampai Sampai Nanti Melihat Ini Ada Kembali Tantangan Pengelolaan Dan Komitmen Berubah Transisi Energi Menuju Nacero Karbon Tantangan Yang Nacero Karbon Kita Melihat Tantangannya Sudah Mitigasi Sisi Timan Dan Mitigasi Sisi Bulung Ini Saya Saya Hapal Semuanya Kita Punya Komitmen Dan Ini Sudah Dipikin Yang Lebih Stringen Lagi Lebih Kuat Lagi Dengan Karbon Terang Kemudian Ini Kita Lihat Trend Yang Ada Di Dalam Beberapa Tahun Terakhir Kita Sudah Apa Namanya Bisa Lebih Yang Ditargetkan Waktu Sekarang Dan Mudah-mudahan Bisa Terus Dan Ini Rijak Dari Tadi Bahwa Kita Ditargetkan Di 58 Kita Sudah Dapat 64 Di Tahun 2020 Jadi Ini Ada Melalui Energi Eficiency IPT Dan GEPT Elastric Juga Alu Carbon Dulu Dan Juga Menggunakan B30 Screen Power 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 Technology Dan Yang Lain Ini Saya Kutip Ini Bukan Paparan Saya Dari Teman-teman KLHK Ini Ada Curet-curetan Bagaimana Target DRK Di Energi Jadi Tadi Disampaikan Bagaimana Ada Tiga Sineri Untuk Bisa Penuhi Tugas Kita Di Yang Hitam Bagaimana Sangat Luar Biasa Kemudian Kita Coba Dari Kamar Yang Merah Ada Kemudian Yang Buning Adalah Babila Upaya Di Apa Namanya Parise Grima Dengan Upaya Sendiri Terus Yang CM 2 Batuan Asing Dan Kita Sudah Melakukan Target Target Dengan NDC Yang Dulu Antara 300 Sampai 398 Dan Selanjutnya Terkait Senario Transisi Dan Senario LSP Ini Kita Harus Bagaimana Ini Yang Coba Saya Gambarkan Kau Teman-teman Untuk Kita Digest Bersama Bagaimana Kita Menuju Ke Kemudian Ini Juga Dari Teman-teman KLHK Ini Ada Sumbernya Hasil Pemodelan Di KLHK Saya Rasa Juga Tadi Kalau Lihat Dari Pak Metril Tadi Juga Memberukan Senario Bagaimana Untuk Menuju 2060 Dan 2070 Karbon Nitra Jadi Kalau Dilihat Di Sini Primary Energi Mix Kita Adalah Di Domino Ini Mau Nggak Mau Senario Yang Dibikin Teman-teman KLHK Masuk Nublin Jadi Kul Masih Ada Natural Gas Oil Dan Renewable Dan Di Batubaranya Sudah Menggunakan CCS Di Pembangkir Ini Ingin Kalau Dikkat Per sektor Listrik Itu Bisa Minus Kalau Dilihat Dari Hasilnya Senario Yang Dibikin Karena Ini Masuknya Ada Hydro Ada Geotermal Kemudian Ada Nudir Kemudian Ada CCS Ini Yang Perlu Kita Harus Berhati-hati Dalam Kita Melakukan Senario Dan Kita Harus Lihat Kalau Dari Ekonomi Tadi Kan Ada Model Dynamic Model Kita Lihat Multiplier Kemana-mana Khusus Untuk Listrik Ini Kita Harus Memperhatikan Saya Kasih Catatan Di Bawah Pemilihan Opsi Mitigasi Ini Perlu Diuji Dalam Pemodelan Sistem Ketakalistikan Yang Memperhitungkan Load Faktor Jadi Contohnya Ini Kayak Wind Solar Itu kan Intermeter Jadi Jangan Kemudian Hanya Memperhitungkan Pergantian GW-nya Aja Padahal Kalau solar Itu kan Avabilitainya Dalam Sehari Berapa Persen Ada 4 jam Dari 24 Jam 5 jam Kemudian Wind Angin-angin Namanya Juga Angin Kadar Ada Gede Ini Harus Kita Lihat Avabilit Retekernya Sehingga Ini Yang Perlu Dilihat Bahwa Pada Saat Kita Menggantikan Solar Itu Hanya Harus Ada Backup Pada Saat Solar Itu Tidak Ada 20 Jam Yang Lain 16 Jam Yang Lain Jadi Tidak Bisa Hand Dengan Effabilit Factor Yang Lain Kemudian Yang Kedua Di Sisi Di 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 Belakang Adalah Pemilihan Opsi Mitigasi Pada Penggunaan Energy Perlu Dianalisis Ini Baru Masalah Ekonomi Bagaimana Konsekuensi Biaya Pada Sisi Pengguna Jadi Tidak Bisa Begitu Aja Dalam Menyesuaikan Dengan 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 Mungkin Kalau Energy Efisiensi Kalau Energy Efisiensi Sudah Dengan Penampilan Teknologi Teknologi Yang Efisiensi Lebih Lebih Ada Dan Lebih Tercampur Tapi Bayangin Kalau Kita Menggantikan Dengan Dengan Mobil listrik Sementara Kita Tahu Mobil Kita Itu Bukan Untuk Alat Transport Aja Tapi Ada Gengsi Ada Investasi Siapa Yang Ngantiin Mobil AIS Dengan Mobil Listrik Itu Harus Ada Kontribusi Dari Masyarakat Dan Gak Mungkin Kita Memberikan Apa Namanya Kalau Kita Bikin Kemarin LPG Bisa Kita Ganti Pakai LPG Untuk Nantikan Kompor Minyak Tanah Jadi Ini Nanti Yang Diman Seperti Itu Kami Lanjutkan Tadi Panet Juga Menjalankan Target Pembangunan Harus Ditujuh Green Ekonomi Dan Kita Tahu Bahwa Di UN Pun Di Dunia Ini Mengada SDG Jadi SDG Adalah Bagaimana Menyediakan Seram Rata Dengan Harga Terjangkau Ini Adalah Tugas Dari Negara Ini Yang Harus Bagaimana Kita Menyediakan Energi Modern For All Ini Yang Harus Kita Jaga Tandanya Apa Kita Di Sektor Energi Gas Turun Ya Ini Juga Sebagai Sumber Pendapatan Minerba Ini Juga Sebagai Pendapatan Yang Mana Berapa Juta Masyarakat Kita Tergantung Hidupnya Dari Padubara Listrik Jelas Ini Listrik Perlu Kita Aduk Listrik Itu Bagaimana Kita Menistiki Accessibility Masih Ada Banyak Daerah Yang Terisiki Pendemuan Di mana Bila Rendah Sekarang Pemangkatan Lahan Ijin Pakai Hutan Jaringan Terkoneksi Antara Pulau Kesiapan Sistem Jaringan Untuk Menerima EPT Dan Di dalam EPT Yang Caranya Yang Lainnya Adalah Investasi Masih Lebih Maha Walaupun Terbukti Beberapa Teknologi EPT Ini adalah Teknologinya Lebih Cepat Lebih Murah Sekarang Dan Kuasa Teknologi Ini Jangan Kemudian Nanti Kita Buru-buru Kembali Lagi Nanti Pak LBB Minta Siapa Yang Mengutamakan TKDN Langsung Di Babat Ini Juga Perlu Kita Jaga TTL Belum Kompetitif Tadi Ini Kita Tidak Bisa Sendir Kita Harus Menggunakan Investor Bagaimana Investor Investor Restrik Dan Juga Apalagi Kalau Kita Menggunakan Yang Small Nanti Investor Lebih Banyak Lagi Ini Bagaimana Kita Bisa Ada Win-win Antara Penyedia Penggunanya Rendah Yang Terlaku Berbangkat Dalam Lagi Jaminan Keberlanjutan Bahan Bagu Insentif Yufu Insentif Konservasi Energi Yang Masih Terbatas Jadi Ini Tantangan Secara Umum Sektor Energi Dan Kondisi Sekarang Tadi Kalau Kita Melihat Di Listrik Itu Lebih Mudah Karena Apa Namanya Bisa Fuel Switching Lebih Mudah Daripada Di Sisi Demand Kalau Tiga Terlihat Bauran Energi Di Sisi Final Di Sisi Di Bawah Kanan Itu Bahwa Pemakaian Listrik Itu 28% Disitu Oh Sorry Listrik Yang 17% Disitu Jadi Ini Yang Challengenya Lebih Banyak Ada Beberapa Szenario Kelparan Dari Beberapa PLN-PLN Sudah Siap Kalau Listrik Bisa Net Zero Emission Sebelum 2050 Tapi Bagaimana Dengan Non-Listrik Ini Juga Harus Challenge Buat Kita Bersatu Bersama-sama Untuk Bersinergi Untuk Memujudkan Erbina Ini Baru Kita Launch Pak Menteri Baru Launch Adalah Great Energy Strategy Yang Mana Ini Adalah Memang Belum Sepenuhnya Ke Apa Namanya Menuju Net Emission Tapi Disini Adalah Perannya Adalah Kita Bagaimana Untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Memperbaiki Neraja Perdagangan Jadi Green Energy Yang pertama Adalah Bagaimana Mengurangi Per BPM Mengurangi Import LPG Itu Ada Beberapa Szenario Ini Untuk Cara Tangannya Kemudian Yang Syaratnya Adalah Bagaimana Kita Menyiapkan Infrastruktur Listrik Bagaimana Agar Ini Nanti Untuk Apa Namanya Net Zero Emission Sangat Memerlukan Support Dari Infrastruktur Listrik Ya Ini Saya Ambil Dari Apa Namanya Kajiannya McKenzie Bagaimana Bahwa Kita Kedepan Ini Sampir Semua Negara Menuju Global Menuju Ke Elektrifikasi Jadi Bagaimana Semuanya Menuju Elektrifikasi Kalau Kita Lihat Power Consumption Di Global Ini Gambarannya Bahwa Akan Double Di Karena Apa Disitu Adalah Tadi Berpindah Untuk Bisa Menunjukkan Net Zero Emission Lebih Mudah Dengan Listrik Nanti Mediasinya Di Energi Kan Energi Carrier Bagaimana Memberikan Memenuhi Kebutuhan Dasar Dari Energi Energi Gerak Energi Panas Dan Energi Elektrik Itu Bisa Menggunakan Energi Carrier Dari Listrik Kalau Sekarang Melalui LPG Melalui BPM Melalui Batu Baran Ada Beberapa Senario Yang Paling Kuat Yang Adalah Sampai Kedobel Sampai Tiga Kali Lipat Sampai 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 Tujuh Tiga Jadi Posisi Sekarang 20 Sampai Tujuh Tiga Kalau Yang Biru Mudah Percepatan Transisi Tiga Kali Lipat Kalau Kalau Dua 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 Lipat Lipat Kalau Didorong Lebih Cepat Kemudian Ini Serasa Umum Banget PEDB Menuju Maximize Sistem Value Tadi Juga Ditekankan Oleh Saya rasa Kita Paham Semua Sependapat Semua Bahwa Kita Harus Melihat Sistem Value Bagaimana Kita Membuat Apa Namanya Menuju Ke Electricity Transition Bagaimana Kita Mengasalirasi Nature Integration Energy Sistem Dan Ini Semuanya Bergerak Jadi Semuanya Akan Mempunyai Peran Jadi Core Elemennya Adalah Renewable Efficiency Sama Grid Upgrade Yang Tapi Disini Di kanannya Ada Power Market Reform Nanti Bagaimana Peran Dari Market Carbon Kemudian Bagaimana Kita Di Kebijakan Harga Energi Kemudian Smart Flexibility Solution Nanti Kapasitornya Apa Ini Ada Apakah Baterai Atau Hydrogen Atau Pakai Yang Lainnya Jadi Ini Yang Perlu Kita Lakukan Demand Optimism And Use Electrification Translation Kemudian Kemudian Untuk Menuju Kesitu Ini Ada Beberapa Contoh Teknologi Saya Ambil Dari Irena Kalau Masalah Ini Jadi Kalau Power Power Atas Jelas Semua Tahu Solar Bin Storage Relatif Lebih Manageable Ini Yang Bawah Yang Sebutan Bagaimana Untuk Transportasi Menuju Ke Electrified Transportation Beberapa Kota Sudah Masuk Contoh Menggunakan MRT Dan Transisi Pake Bus Jadi Passenger Kilometer Liter Per Passenger Lebih Murah Lebih Sedikit Kemudian Mobility Service Ini Bagaimana Ada Gojek Gocar Begitu Ini Pake Apa Namanya Sharing Transport Connected Autonomous Vehicle Next Generation Aviation Dan Selanjutnya Kemudian Building Building Bagaimana Menuju Low Carbon Heat And Cooling Nanti Nanti Saya Elaborasi Di Bawah Bagaimana Jalannya Kemudian Ini Ada Keterlibatan Dari Semua Industrinya Kemudian Bagaimana Hydrogen Bioenergi Dan Carbon Capture And Storage Poin-poin Yang Harus Kita Lakukan Di Medikasi Sisi Hulu Adalah Pertama Yang Harus Kita Ada Ketahanan Dan Kemandiran Energi Bagaimana Kita Bisa Menikmati Pasar Energi Ini Oleh Indusi Kita Sendiri Dan Disupport Oleh Apa Namanya Sumberdaya Energi Kita Konsep Mendasar Mengenai Ekonomi Sumberdaya Alam Adalah Bagaimana Kita Membangun Apa Namanya Resource Bagaimana Kita Menggunakan Energi Setempat Menjadi Penyokong Pasokannya Ini Tadi Apa Ishabit Sembutkan Kita Baru Lounge Grand Energi Nasional Strategi Energi Untuk Mengenai Impor Namun Ini Adalah Tujuan Menemujudkan Ketahanan Energi Accessibility Terima Kedua Target Water Streaming Apa Yang Perlu Sinergita Karena Kita Semua Pengembangan Energi Baru Energi Storage Baterai Dan Hidrogen Kemudian Pembangunan PLDN Tidak Ada Pilihan Lagi Bagaimana Semua Pihak Bisa Mendukung Pembangunan Infrastruktur Smart Grip Jaringan Gas Dan Energi Dan Pola Incentive Dan Disensitif Dengan Menggunakan Dana Kampur Saya Ingin Memang Pertegas Mengenai Infrastruktur Energi Ini Adalah Prasarat Bagaimana Kita Menuju Net Zero Bagaimana Kita Menyediakan Transportasi Energi Menggunakan Kampur Bagaimana Semuanya Dilistrekan Sehingga Terangat Mudah Nanti Ada Potensi Potensi Kemarin NTT Pemerintah NTT Menyampaikan Ingin Jadi Lumbung Solat Bagaimana Tanahnya Yang Apa Namanya Kurang Produktif Dipasangin Solat Panel Untuk Bisa Diteransport Kepada Darah Yang Nain Demikian Juga Dengan Geotermal Kendala Di Ciotepal Adalah Transportasinya Jadi Kalau Sudah Menggunakan Sistem Transmisinya Dan Distribusinya Sudah Baik Konsep Power Willing Itu Bisa Digunakan Jadi Saling Menyokok Jadi Yang Di Kanan Bawah Itu Utilisasi Potensi CBT Bisa Dimaksimalkan Lanjut Saya Menuju Ke Sisi Kebutuhan Maaf Saya Batas Mbak Di Sisi Kebutuhan Yang Pertama Adalah Eficiency Energy Ini Sudah Terjadi Jadi Yang Di Senario Anda Kalau Tadi Menyoroti Di Menyoroti Di Ekonominya Ini Saya Melihatkan Bahwa Di Tingkat Konsumsi Listrik Itu Menjadi 5500 KW Per Kapita Pertahun Itu Lebih 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 Target 7000 KW Per Kapita Pertahun Karena Target Terjadi Jadi Rencana Konservasi Energi Nasional Ada Dukungan Dari Teknologi Dukungan Dari Lengkap Teknologi Lebih Cepat Lebih Murah Dan Mungkin Pak Betul Ladi Kalau Konsumsi Energi Per Kapita Apalagi Intensitas Energi Per GDP Tidak Bisa Jurun Tetap Harus Butuh Energi Yang harus Kita Hitam Kemudian Telah Terjadi Perubahan Lifestyle Jadi Jadi Ini Ini Dengan Covid Ini Menyajarkan Kita Semua Dulu Saya Mereka Belajar Konservasi Energi Di awal Salah Satu Opsinya Adalah Remote Office Cepat Itu Saya Membayangkan Mana Caranya Bisa Bekerja Dari Rumah Terus Yang Yang Lain Lain BCF Itu Sepak Menghitung Tahun 90an Itu CFL Rasanya Sudah Kayak Perdi Barang Sekarang Sudah Biasa Jadi Disinilah Apa Namanya Kita Dengan Covid Efek Positifnya Menyadarkan Bahwa Bisa Menggunakan Remote Office Kemudian Elektifikasi Bagaimana Kita Mendorong Agar Terjadi Elektifikasi Di Transportasi Ada TRL Mobil Listrik Dan Juga Elektifikasi Di Memasak Kita Dorong Menggunakan Microwave Fire Atau Open Listrik Menusana Tapi Ini Ada Hal-hal Yang Perlu Kita Eraturasi Lebih Dalam Siapa Yang Menanggung Bahwa Masyarakat Akan Menggunakan Saya Ulangi Lagi Tadi Mengenai Pengembangan Teknologi Timanya Kita Coba Kita Lihat Di Transportasi Tadi Jelas Siapa Yang Apa Namanya Menghentikan Kita Sudah Punya Mobil Dan Kita Kan Kalau Di Negara Maju Singapura Apalagi Ada Di Jepang Ada Lifetimenya Begitu Berapa Tahun Harus Didam Disini Habis Masa Tahunnya Jakarta Pindah Ke Daerah Sekarang Ada Puluhan Juta Bagaimana Menuju Ke Mobil Listrik Bagaimana Investasinya Kemudian Yang Building Siapa Yang Ngantiin Bayarin Kompong Listrik Kemudian Yang Lain-lain Dan Agriculture Mungkin Itu Sharing Dari Kita Saya Tidak Berani Memberikan Angka Bukan Berani Belum Bisa Kita Sedang Menghodok Dan Nanti Akan Dilaunch Oleh Pak Menteri Bagaimana Komitmen Dari Energi Untuk Menuju Low Carbon Mission Dan Ini Manageable Tapi Sarannya Harus Bersama-sama Dan Juga Kembali Tadi Saya Mengkobi Juga Dan Saya Semuanya Sepaham Bahwa Jangan Kemudian Net Zero Emotion Ini Mengorbankan Target-target Pembangunan Jadi SDG Harus Dituju Bagaimana Kita Melistriki Bagaimana Kita Memberikan Pasokan Energi Seluruh Negeri Dengan Harga Yang Available Harus Dijaga Jadi Ini Harus Bersama-sama Coba Kita Rumuskan Pasarat-saratnya Apa Agar Target Ini Bisa Terpenuh Mungkin Demikian Dari Saya Bisa Assalamualaikum Tanya Pak Agus Agus Walaupun Tadi Mungkin Agak Sedikit Ini Apa Suaranya Karena Sedang Sakit Kali Ya Pak Baik Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Agus Mengenai Bagaimana Proses Transisi Energi Untuk Komitmen Indonesia Terhadap Net Zero Emission Walaupun Belum Ada Targetnya Tapi Sudah Ada Pemaparan Dari Pak Agus Tadi Kira-kira Satu hal Mungkin Saya Disapetik Yaitu Accessibility Affordability Dan Availability Baik Langsung Saja Karena Waktu Juga Tidak Banyak Lagi Kita Masih Ada Beberapa Panelist Nanti Jadi Mungkin Saya Langsung Ke Pak Kus Pak Kus Prisetya Hadi Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim Dan Kebencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Atau Kemento Marves Yang Akan Memapalkan Mengenai Peluang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Dalam Mendukung Pembangunan Rendah Karbon Dan Net Zero Emission Mencapai Pembangunan Rendah Karbon Dan Net Zero Emission Silahkan Pak Kus Bisa Menyampaikan Presentasinya Kurang lebih 15 Menit Mohon Maaf Informasi Lagi Sedikit Untuk Bapak Dari Ibu Peserta Jika ada Pertanyaan Silahkan Sampaikan Di Chatbox Kolom Chatbox Lalu Untuk Pertanyaan Yang Ditujukan Kepada Beberapa Narasumber Seperti ini Sudah ada Dari Pak Medril Silahkan Jika ingin Langsung Menjawabnya Di kolom Chatbox Karena Mungkin Nanti Ada Pertanyaan Lagi Tambahan Di Akhir Kita Bisa 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 Gunakan Waktunya Untuk Berdiskusi Lebih Banyak Silahkan Pak Kus Baik Saya langsung Disaranya Supaya Sudah Kelihatan Belum Sudah Pak Baik Baik Terima kasih Assalamualaikum Telek Selamat Sore Selamat 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 Berita Semua Terima 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 Medril Agus Kemudian Ada Budian Bu Eka Pak Pebi Terima 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 Langsung Saja Tadi Saya Mencik Mati Yang Sudah Sampaikan Oleh Pemcarat Terdahulu Jadi Kami Mungkin Menambahkan Apa-apa Yang belum Disampaikan Dan juga Memang Untuk Materi Ini Cukup Berat Buat Saya Terkait Dengan Next Karena Kaitannya Dengan Benah Karbon Dan Benah Jadi Benah Ngerahnya Dimana Saya Nanti Mungkin Pak Medril Dan Pak Pebi Ataupun Lagus Bisa Menambahkan Untuk Memperkaya Nah Disini Sengaja Saya Menampilkan Ini Dan Saya Tidak Ingin Saya Pikir Ini Sangat Relevan Dengan Apa Judul Yang Diminta Oleh Panitia Dan Saya Disini Menghindari Adanya Menghubungkan Antara IGK NDC NEC Dan Juga PK Kami Menghindarkan Disini Karena Kami Juga Dengan LHK Dengan Juga Bapak Penas Dalam Hari Ini Cukup Panjang Membahas Hari Ini Dan Kami Tidak Ingin Menjadi Polemik Disini Tetapi Kami Memakai Slade Ini Untuk Menunjukkan Poin Apa Organ-organ Dalam IGK NDC NEC Dan PK Yang Mungkin Nanti Sebenarnya Bapak Ibu Sekalian Bisa Menerjemahkan Menurut perspektifnya Masing-masing Bagaimana Korelasi Antara IGK NDC NEC Dan Juga PRK Nah Disini Saya Menampilkan Organ-organ Tersebut Dan Kami Perserahkan Kepada Bapak Ibu Sekalian Mencermati Dan Menggali Lebih Dalam Lebih Jauh Melalui Literatur Ataupun Hal lain Karena Itu Tadi Saya Bisa Menyapkan Bagaimana Posisi Kami Tetapi Kami Merangkum Ini Dari Dari KL Yang Dalam Hal ini Sudah Disampaikan Nah Jadi Dari Sini Terlihat Bahwa IGK Kemudian target Emisi Ataupun Nanti Disana Ada Baseline Juga Bagaimana Ini Kaitannya Dengan NDC Pasti Disana Sangat Terkait Sekali Kemudian Setelah NDC Dari target Emisi Kemudian Baseline Juga Bagaimana Ini Nanti Adanya Diatur Pengaturan Perdagangan Karbon Ataupun Ataupun Terkait dengan Nilai Ekonomi Karbon Kemudian Nanti Disana Juga Ada Bagaimana MRT Kemudian SRN Dalam Proyeksi Transparansi Berfungsi Nah Kemudian Terakhir Di poin Mengenang Karbon Ini Bagaimana Dari Target Emisi Baseline Kemudian Juga Nanti MRT Dan SRN Disamping Apa Itu Sangat Terkait Dengan Dan Proses Perencanaan Dan Sebagainya Terkait Dengan Pembangunan Lenda Karbon Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Bahwa Begitulah Yang Adanya Ketekaitan Yang Tidak Bisa Saya Gambelkan Bagaimana Proses Ini Satu Dengan Lainnya Sangat Terkait Erhat Gitu Saya 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 Persilahkan Kepada Pembangunan Untuk Menteri Makannya Kemudian Untuk Pentajalan NDC Mungkin Kita Sudah Tahu Bahwa Target NDC Kita 29 Dan Sampai 41 Dan Sebagai Informasi Tambahan Untuk Juga Mengkarifikasi Disini Bahwa Bahwa Indonesia Di Leaders Summit On Climate Itu Memang Tidak Mendekar Ambisi Indonesia Dan Memang Sudah Ada Pros Dari Amerika Kepada Bapak Jokowi Dan Juga John Kerry Kepada Bapak Luhut Untuk Menaikan Ambisi Indonesia Dan Kami Di Nasional Tentunya Kan Melakukan Koordinasi Dengan KL Juga Bagaimana Hal ini Bisa Dilaksanakan Ataupun Bagaimana Menanggapi Perkentuan Dari Amerika Dan Kesimpulannya Sebetulnya Kita Membuka Kurang Untuk Ambisi NDC Itu Hingga 41% Namun Dengan Adanya Bantuan Finansial Ataupun Support Dari Internasional Jadi Kita NDC Kita Sudah Sangat Feksibel Oke Kita Akan Komit Di 29 Dan Kita Akan Menuju 41 Asal Support Internasional Dan Saya Yakin Juga Bapak Nas Disini Membutuhkan Biaya Pembangunan Untuk Menuju Ke 41% Ini Katakanlah Dan Ini pasti Ada kaitannya Nanti Dengan Net Zero Emission Kedepan Dari Sasaran NDC Ini Proyeksi Kedepannya Kan Tentu I 2050 60 Ataupun 70 Itu Tercapai Net Zero Emission Seperti Itu Jadi Saya Luruskan Disini Bahwa Bapak Pamenko Marquez pun Sudah menyampaikan Kepada Amerika Bahwa Kita Sanggup Hingga 41% Asal Ada Support Dari Internasional Seperti itu Dan Kemungkinan Mudah-mudahan Amerika Bisa Mengkonsider Ini Dan Dapat Mewujudkan Harapan Indonesia Kalau Misalkan Emang Kita Dibus Untuk Menaikan Level Ambisi Kita Jadi Juga Makanya Ketika Di Lider Summit Climate Itu Bapak Presiden Memang Tidak Setelah Spesifik Menyampaikan Angka Karena Juga Dengan Pertimbangan Sebenarnya Ini Kemungkinan Kita Masih Ada Berproses Di Nasional Dan Ada COP26 Yang Mungkin Nanti Disitulah Dalam Persiapannya Kita Akan Memfinalisasi Amisi Indonesia Dan Juga Zero Emission Jadi Juga Ada Pertimbangan Seperti Dari Wamenlu Bahwa Indonesia Sebaiknya Tidak Terburu-buru Dalam Menentukan Angka-angka Dan Ambisi Karena Harus Konsolidasi Dimensional Jadi Seperti itu Nah disini Untuk mencapai Target NDC Ini Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Medro Hanya Seja Yang Pak Medro Itu Mungkin Ke NET Zero Tapi Saya Yakin Ini Mestinya Sejalan Jadi Yang Target CPN NDC Ini Saya Kutip Dari Bahannya LHK Juga Jadi Tertanjalan NDC Dan Juga Net Zero Emission Saya Yakin Sangat Inline Dan Ini Nanti Bisa Dilihat Nah disini Beberapa Negara Yang Sudah Menyampaikan Update NDC NDC Juga Sebuah Informasi Baru Sekalian Di Reader Summit On Climate Itu Hanya Beberapa Negara Yang Meningkatkan Ambisinya Jadi Yang Yang Jelas Amerika Itu 50 Sampai 52 Persen Kemudian EU EU Itu 55 Persen Kemudian Jepang 40 Sampai 46 Persen Jadi Hanya Empat Atau Lima Negara Saja Yang Sudah Menyatakan Di Dalam Reader Climate Summit Itu Akan Menaikan Ambisinya Yang Yang Lebih Ambisius Seperti itu Kemudian Mungkin Ini Kembali Kepada Pentingnya Dan Refresh Next Maaf ya Kalau Struktur Presentasi Saya Tidak Ini Tidak Terkestruktur Dengan Baik Tapi Sebetulnya Saya ingin Lebih Mengulas Ke Poin-poin Yang Menjadi Apa Menurut Saya Penting Dan Juga Melengkapi Yang Sudah Ada Disampaikan Oleh Pembicara Terdahulu Jadi Yang Belum Ada Akan Kami Lengkapi Nah Di Dalam Rantafres Next Nilai Ekonomi Karbon Jadi Memang Rantafres Ini Sudah Sangat Dinantikan Oleh Para Pihak Kemudian Rantafres Ini Sebagai Pedoman Penurunan Emisi GRK Dan Kebijakan Dalam Pencapaian Kontribusi Penurunan Emisi GRK Yang Ditahukan Sera Nasional Jadi Ini Terkait Dengan NDC Dan Pemangunan Redah Karbon Dan Ini Proses Dari Rantafres Ini Sudah Dapat Tanggapan Dari Sebagian Para Menteri Dan Kemungkinan Besok Akan Dibahas Di Set Dengan Para Pihak Dari Masukan Para Menteri Tersebut Nah Disini Sebagai Gambaran Bahwa Komponen Yang Dalam Pengaturan Di Jalan Rantai Presnek Ini Target NDC Indonesia Sampai 2030 Kemudian Mitigasi Perubahan Iklim Dan Pencapaian Target NDC Kemudian Disini Ada Adaptasi Perubahan Iklim Kemudian Sistem Registrasi Nasional Untuk Menghindari Double Counting Kemudian Mekanisme Pegangan Karbon Dalam Dan Luar Negeri Kemudian Mekanisme Fasa Karbon Melalui Buksa Karbon Ini Belum Ditentukan Masih Terbuka Apakah Buksa Melalui Buksa Atau Melalui Komoditi Kemudian Pembayaran Berbasis Kinerja Dan MRV Selain SRN Tadi Jadi Serialis Besar Ini Yang Yang Diatur Di Dalam Represnek Oh ya Satu lagi Mungkin Ini Mestinya Ada Pembangunan Rendah Karbon Khusus Ada Di Dalam Represnek Ini Sesuai Dengan Judulnya NDC Dan Represnek NDC Dan PRK Jadi Mestinya Disini Ada Poin Selanjutnya Terkait Dengan Pembangunan Indah Karbon Nah Disini Kalau Melihat Success Story Kakutla Ini Juga Dari KLHK Bahwa Di Tahun 2020 Sudah Ada Success Story Kita Berhasil Menurunkan 83% Untuk Kebakaran Utannya Yang Nanti Masuk Kedalam Juga Penurunan Emisi Melalui Sektor Kehutanan Kemudian Untuk Reju Deforestasi Itu Mencapai Sekitar 75% Di Tahun 2020 Ini Jadi Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Seperti Moratorium Dan Sebagainya Itu Terang Membuahkan Hasil Nah Disini Untuk Menuju Net Zero Emission Kami Mencoba Merangkum Ada Beberapa Untuk Sektor Energi Kemudian Sektor Kehutanan Dan Kontribusi Dari Sektor Keuangan Nah Mungkin Juga Perlu Ada Komitmen Nasional Bahwa Net Zero Emission Itu Seharusnya Menggambarkan Net Zero Untuk Nasional Bukan Sektor Jadi Seperti Untuk Mungkin Sektor Energi Masih Walaupun Di 2050 Atau Walaupun Di 2060 Katakanlah Mendekat Menuju Kepada Zero Emission Tapi Tetap Mungkin Emisinya Tetap Ada Nah Tetapi Ketika Kita Melihat Sektor Kehutanan Ternyata Sektor Kehutanan Berhasil Menyerap Pada Level Tertentu Sehingga Ketika Dijumlahkan Itu Sektor Kehutanan Bisa Menutup Emisi Yang Dikeluarkan Oleh Sektor Energi Nah Apakah Pengertian Zero Emission Itu Seperti Itu Atau Memang Sektor Energy Itu Mesti Zero Jadi Mungkin Pandangan Orang Awam Masih Namanya Zero Emission Seharusnya Zero Padahal Mungkin Setelah Definisi Bisa Saja Menuju Zero Bukan Zero Itu Sendiri Gitu Dari Pengertian Dari Net Zero Emission Ini Nah Disini Kami Ada Berproyeksi Untuk Mungkin Melalui Project Bahwa Suatu Kawasan Katakanlah Itu Sudah Menerapkan Net Zero Emission Jadi Dari Dari Situ Bisa Nanti Mungkin Menjadi Gambaran Kepada Hal Yang Lebih Besar Sebagai benchmarking Mungkin Melalui Pilot Project Nah Ini Juga Satu Sektor Klien Yang Kedepan Saya Yakin Akan Sangat Penting Yang Baru Tahap Sekarang Ini Baru Dalam Tahap Adaptasi Jadi Mungkin Diharapkan Di Tahun 2025 Itu Sudah Masuk Kedalam Sektor NDC Sektor Mitigasi Jadi Ini Potensi Kedepan Yang Perlu Kita Kita Tengok Juga Dan Kita Upayakan Lebih Baik Mungkin Demikian Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Tetapi Itu Beberapa Poin Yang Yang Bisa Saya Tambahkan Untuk Menjadi Bahan Diskusi Mungkin Nanti Dalam Diskusi Bisa Lebih Berkembang Lagi Mungkin Demikian Bapak Ibu Moderata Terima kasih Ya Baik Pak Terima kasih Banyak Untuk Konsentasinya Mungkin Tadi Satu Yang Bisa Dari Informasi Yang Cukup Baik Yaitu Mengenai Sektor Yang Baru Dikembangkan Yaitu Kelautan Karena Tidak Banyak Yang Tahu Bahwa Untuk Terutama Investasi Yang Mendukung Pembangunan Rendah Karbon Itu Akan Sampai Menuju Ke Sektor Kelautan Baik Kita Sudah Ada Tiga Orang Penanggap Yaitu Ibu Dian Afriani Peneliti Senior Dari Lokahita Yaitu Pusat Penelitian Ekologi Dan Biospasial Lalu Ada Bapak Andi Simamarta Ketua Ikatan Perencanaan Indonesia Dan Juga Ada Ibu Eka Melisa Penasihat Senior Untuk Statnership For Governance Reform Atau Kemitraan Saya Persilahkan Dulu Untuk Ibu Dian Untuk Bisa Menyampaikan Tanggapannya Mengenai Persentasi Yang Tadi Telah Dipaparkan Oleh Pak Medril Dari Bapak Enas Lalu Pak Agus Dari SDM Dan Juga Baru Saja Pak Pus Dari Kemenko Marves Silahkan Ibu Dian Terima Kasih Atas Kesempatannya Mbak Lisa Selamat Siang Apa kabar Selamat Gak Ketemu Pak Agus Pak Salam Kenal Dan Dua Teman Saya Ini Andi Dan Eka Dari Tamrin School Sesama Aktivis Aktivis Tanda Kutip Oke Saya Mengapresiasi Kepada Bapak Narasumber Yang Telah Memberikan Pencerahan Kita Siang Ini Dari Paparan Ketiga Bapak Narasumber Ini Juga Telah Menunjukkan Bahwa Terdapat Studi Dalam Perumusan Kebijakan Dan Strategi Yang Telah Dilakukan Secara Sama Namun Saya Memiliki Dua Catatan Agar Dapat Dipertimbangkan Bagi Perumusan Kebijakan Dan Implementasinya Kedepan Catatan Pertama Dari Adalah Integrasi Vertikal Horizontal Atau Secara Praktis Biasa Kita Kenal Dengan Lintas Sektor Dan Lintas Skala Hal Ini Sentral Dalam Pendekatan Berbasis Sistem Tadi Pak Medril Menyebutkan Bahwa Penyusunan Kebijakan Ini Memang Dilakukan Berbasis Sistem Tapi Saya Belum Melihat Ada Lintas Sektor Dan Lintas Skala Yang Tersurat Khususnya Khususnya Kalau Kita Bicara Sosial Ekologi Itu Sentral Pendekatan Lintas Sektor Dan Lintas Skala Praktisnya Seperti Apa Praktisnya Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Rendah Karbon Ini Perlu Menjangkau Kota Kota Tadi Pak Mejel Sudah Identifikasi Ada Lokasi Lokasi Prioritas Di Daerah Tapi Yang Saya Maksud Adalah Selain Menetapkan Kota Sebagai Lokasi Prioritas Tapi Kota Pun Perlu Diperlakukan Sebagai Subjek Tidak Hanya Lokus Atau Objek Tempat Dilakukannya Program Kenapa Kota Penting Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dan Perubahan Sosial Berkontribusi Sebesar 85% Terhadap Global GDP Di Tahun 2015 Dan Diprediksi Akan Meningkat Menjadi 87% Di Tahun 2030 Nah Implikasinya Konsumsi Energi Kota Diperkirakan Mencapai 67-76% Dari Konsumsi Energi Global Maka Tidak Heran Jika Kota Menyumbangkan Emisi Sebesar 71-76% Secara Global Ini Menurut Laporannya Working Working Group Tiga Untuk Fifth Assessment Report IPCC Jadi Bukan Menurut Saya Nah Di Sisi Lain Dengan Sebagai Kontributor Yang Sebesar Itu Kota Juga Bisa Berperan Untuk Melakukan Transformasi Menuju Low Carbon Development Nah Dalam Kegiatan Produksi Konsumsi Serta Distribusi Barang Dan Jasa Namun Saat Ini Kota Belum Dilibatkan Dalam Skema Penurunan Emisi Walaupun Pada Pertengahan April Lalu Itu Beberapa Kepala Daerah Mayor Termasuk Gubernur Anies Baswedan Menyampaikan Usulan Agar Memasukkan Kota Dalam Skema Penurunan Emisi Kepada Sekian PBB Dalam Dialog C40 Nah Kontribusi Kota Ini Dalam Penurunan Emisi Utamanya Dapat Dilakukan Melalui Sektor Energi Dan Transportasi Ini Utamanya Walaupun Ada Sektor Lain Kedua Sektor Tersebut Khususnya Sektor Energi Memang Merupakan Kewenangan Pusat Jadi Bukan Desentralisasi Namun Menurut Saya Ada Beberapa Peluang Upaya Mitigasi Yang Dapat Diimplementasikan Dalam Kewenangan Kota Melalui Penataan Ruang Antara Lain Di Sektor Energi Dapat Dilakukan Penghematan Konsumsi Energi Melalui Retrofitting Bangunan Milik Pemerintah Komersial Rumah Tangga Lalu Beralih Ke Sumber Energi Bersih Seperti Solar Panel Jadi Ada Solar Home System Hal Tersebut Dapat Diwujudkan Dalam Peraturan Kepala Daerah Atau Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Yang Merupakan Turunan Dari RDTR Dan PEJET Menurut Studinya Universitas Sleep Dan Stockholm Environment Institute Jika Hal Tersebut Dilakukan Oleh Kota Kota Di Dunia Maka Dapat Berkontribusi Terhadap Penurunan Emisi Global Sebesar 3-15% Di Tahun 2030 Nah Sementara Pada Sektor Transportasi Desain Ruang Dan Morfologi Kota Yang Compact Atau Mixed Jonning Itu Bisa Menurunkan Travel Demand Untuk Travel Dan Juga Membangun Moda Transit Yang Lebih Efisien Kedua Hal Ini Juga Bisa Dirancang Melalui Rencana Tata Ruang Baik RTRW Atau RDTR Dan Raturan Jonasi Nah Ini Pun Juga Bisa Menurunkan Emisi Global Sebesar 6-12% Namun Peluang Tersebut Juga Perlu Memerlukan Instrumen Yang Operasional Agar Bisa Di Implementasikan Nah Hingga Saat Ini Belum Ada Instrumen Yang Dapat Mengintegrasikan Mitigasi Secara Inherent Dalam Proses Penyusunan Tata Ruang Khusususnya Yang Benar-benar Mempertimbangkan Efisiensi Energi Ini Sepengetahuan Saya Mungkin Nanti Kita Bisa Dengar Dari Andi Ketua IAP Peran ATRBPN Menurut Saya Dalam Hal Ini Menjadi Kunci Dalam Menyusun Beragam Instrumen Penataan Ruang Sayangnya ATRBPN Secara Sektoral Belum Dilibatkan Secara Aktif Dalam Skema Penurunan Emisi Ini Kenapa Ini Penting Instrumen Ini Untuk Memastikan Upaya Mitigasi Di Tingkat Kota Ini Tidak Lagi Dilaksanakan Secara Ad Hoc Atau Pilot Project Tapi Terintegrasi Secara Inherent Dalam Skema Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nah Saat Ini Hanya Kabupaten Kota Yang Didampingi Lembaga Donor Pemerintah Atau LSM Yang Melakukan Mitigasi Itu Pun Tingkat Keberhasilannya Beragam Tergantung Dari Kualitas Leadership Kapasitas Dan Pengetahuan Institusi Lokal Ketersediaan Data Dan Pendanaan Di Tingkat Lokal Nah Dengan Adanya Instrumen Diharapkan Dapat Mengatasi Beragam Tantangan Tersebut Nah Yang Kedua Perlu Adanya Just Transition Ini Perlunya Memastikan Keadilan Sosial Dan Inklusivitas Dalam Implementasi Transisi Menuju Pembangunan Rendah Karbon Dokumen Pembangunan Rendah Karbon Dari Bapenas Dan LTC LCCR Dari KLHK Itu Sudah Merekognisi Perlunya Strategi Just Transition Namun Selain Upaya Peningkatan Kapasitas Untuk Masyarakat Belum Terlihat Setidaknya Oleh Saya Bagaimana Strategi Tersebut Dapat Diimplementasikan Secara Nyata Khususnya Untuk Mengatasi Agar Ketidakadilan Yang Terjadi Saat Ini Sudah Terjadi Ketidakadilan Menjadi Beban Dalam Proses Transisi Ini Dan Memproduksi Ketidakadilan Baru Ada Ketidakadilan Misalnya Yang Terjadi Di Sektor Kehutanan Dan Sektor Energi Misalnya Di Kehutanan Kepemilikan Lahan Untuk Masyarakat Untuk Wilayah Penguasaan Hutan Atau Perkebunan Itu pun Masih Jomplang Dengan Kepemilikan Lahan Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Walaupun Sudah Sudah Ada Redistribusi Hak Atas Lahan Oleh Pemerintah Baru Baru Ini Nah Kedepan Strategi Reforestasi Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Juga Perlu Mempertimbangkan Akses Masyarakat Lokal Atau Ada Terhadap Sumber Kehidupannya Dari Sektor Energi Saat Ini Ada 25 Juta Penduduk Indonesia Yang Memiliki Keterbatasan Akses Terhadap Reliable Energy Kebijakan Yang Ada Saat Ini Fokus Pada Peningkatan Akses Energi Dan Keterjangkauan Harga Biasanya Dilakukan Melalui Subsidi Energi Yang Kebanyakan Sumbernya Dari Batubara Saat Ini Hal Ini Menyebabkan Kurang Kompetitif Renewable Energy Terhadap Energi Yang Bersumber Dari Batubara Kecuali Misalnya Dilakukan Pengembangan Renewable Energy Dalam Proyek Skala Besar Namun Beban Biaya Pengembangan Di skala Kecil Dan Misalnya Akan Dibangun Di wilayah Pencil Yang Belum Terjangkau Jaringan Listrik Peren Tetap Menjadi Lebih Besar Walaupun Tadi Pak Medril Dan Pak Agus Sudah Menyebutkan Pak Medril Khusus Bapenas Mengusulkan Pajak Karbon Dan Penghentian Subsidi Secara Bertahap Namun Untuk Mengimplementasikan Hal Itu Perlu Instrumen Yang Lagi-lagi Perlu Instrumen Yang Tepat Untuk Memastikan Implementasi Kebijakan Dan Strategi NZE Bisa Dilaksanakan Secara Inklusif Dan Memperhatikan Keadilan Sosial Dari Saya Itu Saja Mbak Lisa Terima Kasih Selanjutnya Karena Waktu Terbatas Mungkin Bisa Dibatasi Kurang Lebih 5 Menit Pak Andy Mungkin Bisa Langsung Silahkan Pak Andy Baik Mbak Lisa 5 Menit Yang Berharga Terima Kasih Pak Medril Dan Teman Dari SDM Kemenko Marves Terhadap Apa Apa Kami Dari Masyarakat Profesi Yang Berbasis Perencanaan Tentu Saja Menganggap Informasi Ini Sebagai Game Changer Game Changer Dari Apa Praktek Perencanaan Yang Selama Ini Kami Lakukan Tapi Sebetulnya Dalam 5 Tahun Terakhir Kami Sudah Mendorong Adanya Inkorporasi Dari Isu Zero Carbon Cuma Dulu Bahasanya Masih Kami Mengarahkan Kepada Pembangunan Yang Rendah Carbon Sekarang Kita Sudah Punya Target Yang Lebih Clear Walaupun Nanti Tahun Berapa Itu Masih Apa Masih Didiskusikan Tapi Harusnya Sense of Climate Crisis Itu Memang Harus Dikampanyekan Jadi bukan Hanya menjadi Tanggung jawab Pemerintah Tetapi Juga Dunia Usaha Dan Kami Sendiri Sebagai-bagian Dari Civil Society Organization Dan Kami Setuju Sekali Kalau Nanti Pada Tahun 2045 Indonesia 100 tahun Kita Bisa Mencapai Itu Dan Itu Semangat Yang Harus Dipupuk Dari Sekarang Karena Saya Menganggap Nanti Pada Penyusunan RPJP Nasional 2025 2045 Itu Bagian Dari Senario Ini Menjadi Bagian Yang Penting Dalam Kita Menetapkan Langkah Kita Kedepan Nah Lima Tahun Yang Sekarang Sampai 2024 Atau Tinggal Tiga Tahun Lagi Ini Mari Kita Gunakan Untuk Mengetes Apakah Tools Yang Sudah Kita Punya Sudah Cukup Relevan Dari Planning Sistemnya Sampai Ke Evaluasi Evaluasi Sistemnya Karena Kita Banyak Sekali Kementerian Yang Ber Interaksi Bukan Hanya Bapak Nas Ada Kementerian KLHK Kementerian Penyusuran Dan Seterusnya Nah Ini Yang Harusnya Dalam Tiga Tahun Kedepan Kita Punya Satu Tools Platform Yang Bisa Mengkolaborasikan Semua Itu Nah Yang Perlu Kami Tambahkan Yang Kedua Yang Paling Penting Selain Dari Bagaimana Kita Bisa Mengkampanyekan Kepada Lokal Leader Atau Pemerintah Daerah Saya Bayangkan Pak Presiden Mengumpulkan Seluruh Wali Kota Dan Bupati Dan Kemudian Membahasakan Ini Kedalam Bahasa RPJMD Mereka Jadi Walaupun Mereka Hanya Lima Tahun Tetapi Harusnya Itu Investasi Untuk 20 Tahun Nah Bagaimana Itu Bisa Dilakukan Itu Paling Penting Kalau Menurut saya Prosesnya Karena Kalau Dari Sisi Planning System Dan Planning Approach Itu Kami Juga Bisa Membantu Pemerintah Menyiapkan Itu Terutama Nanti Bagaimana Ada Proses Co-benefit Dari Mitigasi Dan Juga Adaptasi Kedalam Tata Ruang Tahun 2018 2019 Kami Sudah Membantu ATR Tetapi Sekali lagi Kalau Di level Leadernya Belum Bisa Memahami Kenapa Penting Ini Dan Kenapa Harus Ada Kekhawatiran Investor Atau Dunia Usaha Akan Resisten Nah Itu Yang Harus Kita Coba Perubah Mindsetnya Nah Yang Kedua Adalah Dunia Usaha Tadi Banyak Sekali Insentif Maupun Strategi Bagaimana Kita Melakukan Transformasi Tersebut Tetapi Yang Paling Penting Bagi Saya Kita Jangan Langsung Kepada Teknologinya Tetapi Bagaimana Kita Mengupayakan Satu Pola Gradual Perubahan Perilaku Bisnisnya Jadi Perilaku Bisnis Di sini Termasuk Kalau kami Di Perencanaan Itu Melihat Pada Skala-skala Ekonominya Jadi Semakin Besar Suatu Kota Juga Akan Menyebabkan Semakin Besar Konsum Energi Semakin Besar Juga Semakin Tinggi Intensitas Pergerakan Nah Mungkin Dari Sekarang Kita Sudah Punya Hampir 500 Kabupaten Kota Mulai Memikirkan Bagaimana Membangun Kotanya Kedepan Tidak Harus Membesar Seperti Jakarta Tapi Juga Mungkin Bisa Lebih Kompak Dan Lebih Hemat Energi Termasuk Bangunan Bangunan Di Dunia Jasa Konstruksi Mulai Masuk Bagaimana Pemilihan Material-material Yang rendah Karbon Termasuk Bagaimana SDM-SDM Yang bisa Menerapkan Pendekatan-pendekatan Bangunan Yang lebih Ramah lingkungan Tersebut Nah Terakhir Masyarakat Masyarakat Ini juga Menjadi penting Saya bayangkan Generasi Millenial Sekarang Kalau Mereka Seperti Greta Itu Dia punya Pemahaman Bahwa Dia harus Bisa Lebih Hidupnya Bisa Lebih Ramah Lingkungan Mungkin Kita Akan Menghadapi Satu Era Di mana Tekanan Dari Konsumsi Publik Konsumsi Masyarakat Bisa Berkurang Nah Di dalam Senario Yang sudah Disampaikan Masih Sedikit Yang Memperhitungkan Strategiknya Generasi Generasi Atau Kelompok-kelompok Yang ada Di masyarakat Sebagai Salah Satu Faktor Penting Di dalam Upaya Kita Mewujudkan Tadi Net Zero Carbon Emission Kalau Bisa 2045 100 Tahun Indonesia Itu Yang semangat Yang harus Dibawa Dan dunia Usaha Pun Harus Bisa Didorong Kesana Karena Tadi Seperti Disampaikan Pendapatan Kita Masih Bisa Membantu Menjadi Middle Income Bahkan Keluar Saya Pikir Itu Optimisme Yang Ingin Saya Bawa Dalam 5 Menit Ini Saya Kembalikan Kepada Lisa Baik Terima kasih Pak Andi Mungkin Satu Poin Yang Saya Bisa Angkat Disini Yaitu Mengenai Perubahan Perlaku Ya Pak Andi Dalam Webinar Diskusi Kita Beberapa Waktu Lalu Dengan CSO Organisasi CSO Lainnya Itu Kita Juga Bicarakan Mengenai Perubahan Perlaku Bagaimana Supaya Tidak Hanya Kita Berbicara Transisi Energi Saja Tapi Perubahan Perlaku Masyarakat Agar Mampu Mendukung Upaya Efisiensi Energi Mungkin Itu Sedikit Informasi Menanggapi Tanggapannya Pak Andi Selanjutnya Silahkan Ibu Eka Saya Persilahkan Untuk Memaparkan Tanggapannya Terang Lebih Menit Bu Terima kasih Mbak Lisa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bersira Semua Senang sekali Bisa disini Ketemu lagi Dengan Pak Medril Ketemu dengan Pak Kus Dengan Pak Adi Dan juga Rekan-rekan saya Mungkin kalau Boleh Ijin Share screen sedikit Ini hanya catatan Boleh Ini beberapa catatan Seperti biasa Karena saya penanggap terakhir Jadi kadang-kadang merasa Oh sudah kehabisan Semua sudah ditanggap oleh Yang lain Tapi saya melihat Ada beberapa hal Yang mungkin Sebagai catatan Dari Presentasi Bapak-bapak tadi Terkait tadi Pembangunan rendah karbon Kalau tadi Pak Medril Menyampaikan bahwa Kita melihat Sebetulnya Kalau Apa Pembangunan Maaf Bisa Dibuat full screen Oh sorry Sorry Oke Oke Nah 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 Ini Yang Apa Bahwa Ketika kita melakukan Pembangunan rendah karbon Tentunya Kita harus melihat Kesempatan juga Dan juga hanya tantangan Nah ini Saya mau mengangkat seperti ini Karena Kalau kita melihat Beberapa dokumen 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 lama Yang kemudian Melihat Perubahan iklim Itu biasanya Menempatkan perubahan iklim Masih pada tantangan Pembangunan Jadi Pendekatannya adalah Ada tantangan Lalu Cobalah dicari Kesempatan untuk Menghindari tantangan tersebut Padahal Sebetulnya Kalau saya melihat Ketika kita bicara Pembangunan rendah karbon Harusnya ditempatkan Sebagai kesempatan Saya sangat senang Tadi kalau dengan Presentasi Pak Medril Kan memang Sudah kesitu arahnya Tapi kalau kita lihat Ke beberapa dokumen Sebelumnya Itu masih seperti itu Jadi memang ada Harus perubahan paradigma Juga Dalam Melihat pembangunan Rendah karbon Lalu Saya juga ingin Menggarisbawahi Tentang priorisasi sektor Kalau kita tadi Lihat dokumen Dari Berbagai dokumen Tadi Ada priorisasi sektor Mitigasi dan adaptasi Nah yang terjadi Yang dikhawatirkan Adalah Kemudian terjadi Pengkotakan Sebetulnya Secara tidak sadar Bahwa ada sektor-sektor Yang hanya melihat Atau difokuskan Pada upaya-upaya mitigasi Dan ada sektor Yang hanya Difokuskan pada upaya Adaptasi Mungkin ke depannya Memang Dalam beberapa dokumen Terkini Sudah mulai di-blur Tapi Kalau kita lihat Apa yang terjadi sektor Itu masih seperti itu Contohnya di sektor energi Tentunya kan tadi Paparan Paparan tadi Juga menyampaikan Bahwa kita perlu juga Melihat Hal-hal yang terkait Dengan bagaimana Beradaptasi Di sisi hulunya juga Nah ini Penting sekali Untuk Dipertimbangkan Juga untuk sektor yang lainnya Lalu ini saya cepat saja Kalau Beberapa Tadi Andi Dan 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 Dian juga Sudah Menyentuh hal ini Tapi yang saya lihat Juga ketika kita Melakukan kebijakan Dalam penentuan Emission Picking and Decline Itu tadi Tadi yang Pak Medri sampaikan Antara Konektivitas Kebijakan Antara sektor Itu kok kayaknya Belum kelihatan Apakah itu hanya Karena kami yang Tidak bisa melihat Prosesnya Sehingga terjadi Bagaimana terjadinya Emission Picking and Decline tersebut Tetapi Yang terlihat Pada dokumen Dan yang lainnya Masih terjadi Diskonektivitas Kebijakan Serta Masih kurang Intervensi Kebijakan Yang Transformasional Dan Koheran Yang saya lihat Lagi Tadi Kebetulan Sudah banyak Disampaikan Juga oleh Andi Dan Dian Yaitu Penguatan Strategi Climate Resilience Nah Untuk Climate Resilience Ini Kadang-kadang Kan sering Diterjemahkan Sebagai Ketahanan Iklim Padahal Kita bicara Kelentingan Iklim Yaitu Yang jauh Lebih Advanced Daripada Ketahanan Kita tidak hanya Perlu Tahan Tapi Kita harus Bisa Lenting Kita harus Bisa Siap Untuk Beradaptasi Atau Melakukan Sesuatu Yang lebih Baik Nah Ini Tentunya Strategi Hybrid Dalam Melakukan Adaptasi Dan Mitigasi Sangat Dibutukan Kalau Kita Sekarang Lihat Banyak Strategi Climate Resilience Atau Bicara Tentang Climate Resilience Fokusnya Masih Sangat Diadaptasi Padahal Kita Tidak Bisa Melakukan Adaptasi Tanpa Melakukan Ruang Bagi Upaya Upaya Adaptasi Itu Supaya Bisa Berlangsung Dengan Efisien Dan Efektif Tentunya Yang suka Lupa Adalah Peningkatan Kapasitas Dan Kemampuan Masyarakat Dan Bagaimana Membangun Satu Upaya Climate Resilience Yang Memang Unik Pada Regionan Dimana Hal itu Dilakukan Saya Akan Skip Saja Karena Tadi Untuk Kota Dan Kabupaten Sudah Banyak Disampaikan Nah Saya Ingin Sebetulnya Masuk Juga Untuk Melihat Strategi Transisi Khususnya Pada Sektor Energi Betul Seperti Tadi Disampaikan Bahwa Sektor Energi Ini Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dia Ada Dia Butuh Support Bantuan Dari Sektor Lain Dan Juga Penting Peran Aktor Tuan Pemerintah Karena Di Banyak Sektor Energi Pengambil Keputusan Itu Sebetulnya Adalah Individual Atau Pengguna Dari Konsumsi Energi Itu Sebenarnya Saya Lihat Satu Hal Yang Bisa Dilakukan Yang Bisa Membantu Strategi Transisi Adalah Ketika Kita Bicara Tentang Skema Pendanaan Berkelanjutan Global Termasuk Investasi Harusnya Selalu Ditreat Sebagai Katalis Untuk Penguatan Teknologi Dan Kapasitas Dalam Negeri Kita Masih Banyak Melihat Skema Pendanaan Yang Masuk Yang Fokusnya Lebih Ketransfer Teknologi Tapi Teknologi Yang Mungkin Tidak Bisa Diaplikasikan Di Indonesia Nah Hal Ini Menurut Saya Perlu Untuk Dijadikan Pertimbangan Pada Saat Kita Menyusun Strategi Transisi Tersebut Yang Sejalan Dengan Itu Pengoptimalisasi Kebijakan Fiskal Dan Anggaran Dalam Negeri Juga Sangat Penting Tadi Pak Menyampaikan Ada Beberapa Kebijakan Fiskal Seperti Carbon Text Tapi Saya Melihat Juga Ada Satu Instrumen Yang Kadangkali Terlupa Yaitu Instrumen Climate Budget Tagging Pada ATBN Instrumen Ini Sudah Lama Dilakukan Tetapi Memang Belum Bisa Kalau Saya Lihat Belum Bisa Menghasilkan Atau Belum Bisa Mengeluarkan Pilihan Prioritas Kegiatan Yang Bisa Di Biayai ATBN Secara Efektif Dan Efficient Salah Satunya Adalah Karena Dipaksa Untuk Mengikuti Administrasi Keuangan Di Negara Yang Tentunya Tidak Tidak Juga Unique Hanya Untuk Indonesia Tapi Untuk Negara Lain Yaitu Annual Budgeting Sehingga Ketika Kita Menilai Berapa Kontribusi Dari Satu Kegiatan Itu Sangat Dibatasi Dengan Tahunan Padahal Kita Tahu Kalau Kita Bicara Tentang Kegiatan Mitigasi Dan Adaptasi Yang Jangka Panjang Tentunya Halusnya Multi Years Ini Saya Pikir Kita Bisa Bisa Melihat Lagi Si Climate Budgeting Ini Dan Bagaimana Disempurnakan Sehingga Dia Bisa Dipakai Untuk Membantu Tadi Mengoptimalisasi Kebijakan Fisra Dan Anggaran Dalam Menteri Lalu Yang Ketiga Tadi Kalau Kita Lihat Bahwa Ketika Kita Melakukan Pembangunan Energi Terbarukan Di Sektor Pembangkit Tanpa Adanya Upaya Yang Sejalan Atau Bersinergi Melalui Upaya Konservasi Energi Maka Hasilnya Akan Belum Optimal Nah Pertanyaan Saya Saya sering Melihat Ada Banyak Stimulus Untuk Energi Baru Terbarukan Salah Satunya Yang Sangat Baik Adalah Dengan Stimulus Untuk Atap Surya Tapi Pertanyaan Saya Adalah Bagaimana Dengan Energi Efisiensi Karena Energi Efisiensi Membutuhkan Satu Paradigma Perubahan Paradigma Perilaku Nah Apa sih Yang Bisa Kita Lihat Sebagai Green Stimulus Pada Energi Efisiensi Yang Keempat Adalah Ketika Tadi Kita Bicara Strategi Transisi Kadangkala Kita Lupa Kita Membuat Kebijakan Kita Bicara Konektifitas Kebijakan Tetapi Ketika Kita Melakukan Kebijakan Segeri Kita Hanya Melihat Sektoral Salah Salah Satu Hal Yang Kemudian Membuat Sulit Menurut Saya Untuk Mencapai Net Zero Emission Pada Satu Sektor Misalnya Sektor Energi Adalah Karena Kemudian Kita Hanya Melihat Net Emisi Atau Kita Hanya Melihat Hal-Hal Yang Terkait Pada Sektor Itu Sendiri Padahal Kalau Misalnya Beberapa Kebijakan Yang Terkait Dengan Sektor Energi Misalnya Biofuel Atau Electric Vehicle Itu Tentunya Tidak Bisa Lepas Duga Dari Apa Yang Akan Terjadi Di Sektor Lahan Kalau Kita Bicara Net Zero Emission Sebetulnya Kalau Memang Kita Melakukan Net Zero Emission Per Sektoral Maka Seharusnya Mungkin Kita Punya Target Yang Bukan Net Zero Tetapi Negative Emission Karena Kita Hanya Punya Fokus Atau Hanya Punya Target Pada Sektor Yang Besar Sementara Sektor Yang Lain Kemudian Tanpa Kita Sadari Terus Melakukan Emission Jadi Ini Sangat Penting Konektivitas Untuk Strategi Transisi Menjadi Sangat Penting Yang Kelima Kita Sering Sekali Kemarin Juga Paparan Pak Menteri PPTN Di Acara Padio Padijalar Bercerita Tentang Cirkular Ekonomi Saya Melihat Kalau Kita Bicara Cirkular Ekonomi Kita Jangan Membatasi Hanya Pada Pengurangan Limah Dan Emisi Tapi Kita Perlu Menggunakan Juga Prinsip Cirkular Ekonomi Ini Untuk Memastikan Pelaku Bisnis Khusususnya Yang Menengah Dan Kecil Karena Mereka Yang Paling Banyak Sebetulnya Dan Paling Banyak Terkena Dampak Untuk Bisa Mencapai Kondisi Resoratif Dan Regeneratif Jadi Dia Tidak Hanya Adaptif Tapi Dia Bisa Memperbaiki Dirinya Dia Bisa Merubah Dirinya Dia Bisa Mengenerasikan Dirinya Ini Sesuatu Yang Perlu Kita Lihat Dalam Sebagai Bagian Strategi Yang Terakhir Yang terakhir Adalah Terkait Tadi Mungkin Presentasi Pak Khus Kalau Buat Saya Pak Sebenarnya Rentor Press Inek Itu Bisa Kita Pakai Bisa Menjadi Satu Peluang Untuk Kita Menyempurnakan Kerangka Kerajaan Perubahan Iklim Di Indonesia Karena Di dalamnya Banyak Sebetulnya Elemen Elemen Yang Selama Ini Masih Terpisah Teman-teman Di sini Banyak Yang Ingat Bahwa Ada Berbagai Perpres Ada Berbagai Kebijakan Yang Harusnya Dilakukan Bersama Tapi Sekarang Berjalan Sendiri Nah Kalau Kita Bisa Menggunakan Run Perpres Inek Ini Sebagai Sesuatu Yang Atau Peluang Atau Wahana Untuk Mencari Solusi Khususnya Menghadapi Tantangan Keterbatasan Implementasi Karena Adanya Perbedaan Tupoksi Karena Ada Perbedaan Juga Karakter Atau Perbedaan Bagaimana Anggal Melihat Isu Perubahan Iklim Mungkin Ini Bisa Menjadi Sesuatu Yang Beyond Hanya Membuat Perpres Atau Hanya Menyusun Satu Instrumen Jadi Dia Betul-betul Bisa Menjadi Pendorong Untuk Kita Bisa Menciptakan Atau Mencapai Target Masjid Indonesia Yang Kedua Pak Untuk Pak Khus Kalau Yang Saya Belum Lihat Sebetulnya Di Ramperepres INEC Ini Adalah Bagaimana Sebetulnya Kita Bisa Mengoptimalisasi Peran Pasar Karbon Domestik Termasuk Pendekatan Jurisdiksi Dan Seperti Tadi Jadi Pendekatan Jurisdiksi Lalu Pendekatan Kalau Misalnya Itu Dilakukan Pada Skala Administrasif Yang Kecil Kota Kabupaten Dan Juga Bagaimana Mengintegrasikan Strategi Transisi Di Sektor Sektor Prioritas Khususnya Energi Yang Paling Terkait Menurut Saya Sehingga Tidak Hanya Menjadi Supply Tetapi Juga Demand Jadi Bagaimana Menciptakan Demandnya Sehingga Pasar Itu Bisa Terjadi Dan Bisa Mendorong Menciptakan Stimulus Juga Itu Yang Saya Sampaikan Sepertinya Itu Saja Mbak Risa Saya Kembalikan Ke Ibu Moderator Baik Terima Kasih Ibu Eka Sangat Jelas Sekali Dan Detail Tanggapannya Dan Masukannya Juga Untuk Pak Medril Untuk Pak Agus Dan Juga Pak Khus Baik Langsung Saja Di Kolom Pertanyaan Sudah Ada Banyak Pertanyaan Dan Masukan Saya Bacakan Yang Pertama Ada Pertanyaan Ditujukan Untuk Pak Medril Pertanyaannya Mengenai Kurva Proyeksi Yang Berisi Pendapatan Perkapita Dibandingkan Baseline Bagaimana Kaitannya Dengan Pembangunan Industri Baterai Di Indonesia Lalu Juga Ada Saran Agar Bapak Nas Bisa Mengadakan Event Call for Paper Mengenai Zero Emission Sehingga Dapat Meningkatkan Ruang Partisipasi Akademisi Dan Publik Publik Mungkin Pak Medril Ada Tanggapan Jawaban Untuk Pertanyaan Ini Terima kasih Mbak Beberapa Peserta Oke Baik Bu Dian Pak Andi Dan Bu Eka Terima kasih Saya kira Ini Pandangan Teman-teman Penanggap Saya kira Saya Setuju 100% Karena Tadi Pertama Terkait Dengan Persoalan Kartikal Horizontal Dan Bekerja Sendiri Tanpa Ada Dukungan Dari Pemerintah Kondisi Kabupaten dan Kota Cuma Memang Dalam Kaitan Ini Pengalaman Kita Menjalankan Rang GRK Sejak Tahun 2010 Sampai 2020 Ini Harus Diakui Memang Kontribusi Dari Pemda Itu Pemerintah Daerah Relatif Memang Masih Kecil Dibandingkan Intervensi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat Bahkan Kalau Saya Ada Catatannya Di Dalam Sistem Pematauan Evaluasi Pelamporan GRK Di Sistem Aksara Yang Dari Kami Berada Sistem Di Bawah 30% Kenapa Terjadi Memang Banyak Sekali Kewenangan Itu Masih Ada Di Pusat Termasuk Di Sektor Energi Di Sektor Lahat Banyak Sekali Intervensinya Akhirnya Ujung-ujungnya Datangnya Dari Pusat Makanya Saya Sepakat Sekali Jangan Sampai Subyek Tentunya Ini Perlu Dukungan Dari Teman-teman Pemerintah Daerah Agar Bagaimana Bisa Menjadi Subyek Sehingga Yang Teman-teman Di Pusat Ini Berkurang Beban Nah Ini Sebenarnya Saya Yakin Teman-teman Di Pusat Juga Ingin Mendeliver Ini Ke Daerah Karena Besar Sekali Keinginan Tersebut Dari Berbagai Meeting Yang Kami Ikuti Berbagai Banyak Kira-kira Dan Keinginan Itu Saya Yakin Ada Cuma Bagaimana Ini Yang Jadi Persoalannya Karena Persoalan Kewenangan Sekarang Itu Masih Banyak Berada Di Pusat Ini Yang Saya Kira Perlu Disiasati Nanti Gimana Caranya Agar Kota Kota Ini Betul Sekali Kota Ini Peranan Sangat Besar Dalam Intigasi Maupun Adaptasi Dan Bagaimana Caranya Kita Mengedepankan Kota Ini Menjadi Subyek Yang 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 Dinding Di Depan Ini Yang Jadi Persoalan Saya Sepakat Ini Jadi PR Ini Perlu Ada Solusi Ke Kemudian Mengenai Transisi Saya Kira Betul Sekali Ini Memang Masih Banyak PR Dan Transisinya Memang Sangat Sangat Bisa Dikatakan Perlahan Apalagi Di Sektor Energi Dan Kita Tahu Tapi Belakangan Kalau Saya Melihat Sektor Energi Sudah Cukup Kenceng Mulai Kenceng Di Jalannya Akselerasinya Juga Cukup Besar Sehingga Gap Yang Tadinya Harus Gap Yang Cukup Besar Itu Makin Lama Makin Mengerucut Makin Terutup Walaupun Masih Tetap Ada Gap Mudah Transisi Berjalan Baik Tiga Pak Andi Saya Sepatah Tadi Menyampaikan Penutus Yang Mengenai Platform Untuk Mengintegrasikan Tadi Dan Ini Sebenarnya Sama Dengan Yang Sampaikan Mbak Eka Tadi Mengenai Konektivitas Kebijakan Kelihatannya Memang Kami Sebenarnya Di Bapak Nas Sebenarnya Kalau Mungkin Saya Tidak Tau Tidak Ikut Di Dalam Proses Pada Saat Kita Menyepakati NDC Namanya Awalnya Itu INDC Pada Waktu Pak Presiden Menyampaikan Target 29% Saya Masih Betul Dewan Nasional Perubahan Iklim Waktu Itu Meminta Penas Untuk Mengkoordinasikan Perhitungan Tersebut Sebelum Kita Maju Ke Paris Dan Alhamdulillah Waktu itu Konektivitasnya Itu Begitu Kuat Antara KL Antara Non-street Actors Bahkan Dunia Usaha Ya Berantem-berantem Disitu Ya Gak Apa Saya Masih Betul Saya Diprotes Keras Oleh Industri Ini Dan Sebagainya Gak Apa Itu Proses Harapannya Waktu Itu Akhirnya Kita Menyepakati Akhirnya Secara Aklamasi Keluar Angka Dan Tidak Ada Komplem Karena Ini Semua Kesepakatan Aklamasi Angka 29% Dan Mudah-mudahan Proses Seperti itu Bisa Dilakukan Di Proses Net Zero Emission Ini Dan Kita Masih Punya Waktu Sampai Ke Glasgow Nanti Kita Masih Ada Waktu Harapan Saya Jangan Kita Dipepet Misalnya Pemerintah US Kita Harus Mengeluarkan Target Kenapa Saya ingin Nampaikan Ini Karena Ini Harus Hati-hati Karena Implikasinya Sangat Sangat Besar Dan Kami Juga Tadi Perbangunan Ekonomi Kita Juga Jadi Tersangra Oleh Target-target Perubahan Kita Jangan Sampai Begitu Kalau Bisa Dua-duanya Tetap Terus Jalan Itu Perlukan Yang Sangat Matang Termasuk Berbagi Konsekuensi Konsekuensinya Dan Perlu Disepakati Oleh Semua Pihak Enggak Konektivitas Itu Perlu Kita Dorong Lebih Kuat Dan Kami Membawa Proses Ini Kedalam Proses RPJPN Nanti Kedepan Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Backbone RPJPN Tapi Kalau Tidak Ada Konekti Menjadi Backbone RPJPN Harus Semua Konekti Dalam Proses Penyusunan Kemudian Mengenai Saya Menyinggung Sedikit Tadi Dari Mbak Eka Mengenai Strategi Circular Betul Sekali Circular Ekonomi It's not All about Emisi And Waste Tapi Malah Kalau kami Lebih Mendorong Kepada Resource Efisiensi Ini Yang Sebenarnya Akan Sangat Mendorong Untuk Secara Langsung Mumpa Tidak Langsung Untuk Penurunan Emisi Sebenarnya Bisa Dibayangkan Kalau Industri-industri Kita Melakukan Resource Efisiensi Dengan Recycling Dan Sebagainya Saya Yakin Betul Ini Akan Besar Sekali Dampak Memang Investasinya Akan Sangat Besar Kami Sudah Menghitung Sebenarnya Hampir Dari Hasil Kajian Kami Ada Sekitar 300 Trimium Implikasi Kalau Kita Mesti Melakukan Sebelum Ekonomi Di Lima Sektor Ada Sektor Konsruksi Dan Makanan Minuman Dan Itu Besar Juga Investasinya Dan Ini Hal-hal Seperti Ini Yang Kita Kembali Lagi Pada Saat Merancang Net Zero Emission Ini Ya Dalam Tanda Kutip Harus Ada Kesepakatan Secara Overall Tidak Hanya Pemerintahnya Tapi Dunia Usahanya Punya Semangat Yang Sama Sehingga Apa-apa Yang Sudah Direncanakan Tersebut Mendapat Hubungan Yang Sangat Kuat Dari Dunia Usahanya Kami Sudah Melihat Ini Besar Sekali Investasi Untuk Zero Emission Ini Dan Tidak Mungkin Kalau Pemerintah Yang Harus Men-cover Ini Kerat Sekarang Apalagi Dengan Kondisi Fiskal Seperti Yang Sekarang Akan Sangat Kerat Kalau Pemerintah Harus Men-cover Ini Semua Ini Harus Dikover Oleh Dunia Usaha Support Dari Negara Lain Yang Pemerintah Ada Tapi Tidak Tidak Jadi Saya ingin Menekatkan Betul Itu Sangat Sangat Penting Apalagi Dengan Ekonomi Kita Maupun Juga Lingkungan Dan Emisi Kita Menjawab Tadi Yang Dari Chat Pertanyaan Pertanyaan Bagaimana Kaitannya Pendapatan Perkapitan Dengan Pembangunan Baterai Oh Iya Betul Iya Mungkin Perlu Diklarifikasi Jadi Memang Apa-apa Yang Disusun Dilakukan Eksersis Yang Kami Lakukan Eksersis Ini Memang Tata Nanya Berada Di Level Makro Kami Memang Tidak Sampai Masuk Level Mikro Jadi Belum Bicara Sampai How To Karena Kalau Sudah Bicara How To Ini Akan Cerita Lain Lagi Banyak Sekali Yang Harus Dibahas Bicarakan Dan Ini Yang Tadi Terkait Dengan Pertanya Pernyataan Mbak Eka Mbak Andi Connectivity Connecting Antara Semua KL Dan Dunia Usaha Ini Harus Duduk Dulu Harus Kami Sampaikan Ini Masih Eksersis Awal Dan Jadi Agak Sulit Menjawab Bagaimana Hubungan Baterai Dengan Pendapatan Perkapital Ekspektasi Kami Tentunya Dengan Industri Baterai Yang Berada Di Indonesia Termasuk Mobil Listrik Dan Sebagainya Tentunya Ini Akan Membantu Dalam Konservasi Green Ekonomi Kita Tapi Secara Hitungan Langsung Saya Kira Ini Kami Tidak Berhitung Seperti Memang Kami Belum Memeluarkan Paper Atau Dokumen Yang Mendukung Yang Menyampaikan Informasi Ini Semua Kenapa Karena Memang Ini Masih Baru Baru Seminggu Selesai Perhitungannya Disampaikan Oleh Pak Menteri Dan Itupun Sebenarnya Kami Masih Ingin Membuka Ruang Untuk Itu Tadi Connecting The Dots Tadi Nanti Sudah Dilihat SDM Bikin Seperti Ini KLHK Bikin Seperti Itu Nanti Yang Lain Begitu Lagi Nanti Pak Febi Bikin Yang Lain Kalau Dalam Perencanaan Kami Yang Bingung Nanti Kalau Begitu Caranya Kami Kami Lembaga Perencana Makanya Kami Ingin Connecting The Dots Dulu Sebelum Kita Mengeluarkan Sebuah Dokumen Yang Betul Solid Yang Sampai Nanti Ada Suasat Yang Perting Tertinggal Termasuk Seluruh KL Termasuk Juga Penda Kalau Bisa Ini Yang Kami Sebenarnya Mencoba Terhati Hati Betul Kita Masih Punya Waktu Sampai Glasgo Nanti Kalau Kita Sampai Di Glasgo Punya Standpoint Yang Kuat Itu Mudah Presiden Bisa Menyampaikan Tapi Jangan Sampai Kita Dipengaruhi Juga Oleh Pressure Pressure Negara Kuat Karena Bagaimanapun Ini kan CBDR Responsibility Dan Respected Capability Itu Harus Kita Garis Bawahi Tapi Kita Harus Concern Betul Urusan Climate Urusan Kita Sekarang Maupun Anak Cucu Kita Kita Harus Concern Terhadap Isu Ini Bagaimana Menyikapinya Membuat Strateginya Dan Ini Yang Harus Bisa Kita Implementasikan Kedepan Baik Terima Terima kasih Pak Saya Senang Dengernya Karena Mungkin Selama ini Selalu Jadi Dipikiran Banyak orang Urusan Climate Itu Masih Menjadi Masalah Atau Isu Lingkungan Aja Kalian Belum Jadi Orang Pikiran Masalah Ekonomi Juga Masalah Sosial Jadi Makanya Setiap Orang Berpikirnya Berbeda Terus Rencananya Pun Bisa Berbeda Jadi Perlu Ada Kerjasama Atau Koordinasi Dengan Semua Stakeholders Baik Ada Saya Langsung Kepertanyaan Selanjutnya Ke Pak Agus Pak Agus Silahkan Kalau Ingin Menanggapi Karena Keterbatasan Waktu Jadi Mungkin Bisa Disampaikan Tanggapannya Lalu Ada Dan Menjawab Pertanyaan Dari Bapak Thomas Mengenai Sebentar Pertanyaannya Itu Adalah Saya Baca Dulu Ya Jadi Pertanyaannya Adalah Dengan Adanya Pengurangan PLTU Di 2050 Apakah Strategi Ini Dapat Membantu Pencapaian Net Zero Emission Atau Netral Carbon Dibandingkan Dengan Kalkulasi Sebelumnya Itu Pak Belum Terdengar Pak Suaranya Masih Belum Dinyalakan Suaranya Pak Masih Ya Terima kasih Saya Ganti Device Mungkin Tadi Apa namanya Bingung Ya Ada Beberapa Hal Tadi Ada Dari Mbak Dian Andi Dan Eka Ada Beberapa Hal Tadi Tadi Awal Tadi Kami Tegaskan Lintas Sektoral Sama Kota Tadi Memang Harus Dilibatkan Terutama Untuk Efisiensi Untuk Tata Kota Kemudian Tapi Jangan Kebablasan Kalau Masalah Supply Kita Juga Minta Bantuan Jangan Sampai Ada Suatu Daerah Yang Menolak Untuk Dibangun Fasilitas Pasokan Energy Kemudian Untuk Inklusivitas Mengenai Pengalian Subsidi Sedang Dikodok Ini Kita Tidak Sendirian Kita Justru Kalau Frankly Speaking Kita Tidak Ada Distorsi Harga Sehingga Tidak 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 Pengoblosan LPG Tidak 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 Untuk Apa Namanya Yang EBT Tidak 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 Seperti Itu Tapi Ini Adalah Kebedakan Nasional Yang Harus Dikodok Secara Matang Untuk Inklusivitas Ini Coming soon Untuk Inklusivitas Sehingga Subsidi Tepat Sasaran Dan Langsung Kepada Yang Penterima Manfaat Dan Tadi Ada Tambahan Mengenai Perubahan Berlaku Tadi Saya Tegaskan Bahwa Ya Ini Nyangkut Tadi Ada Pertanyaan Yang Lain Juga Mengenai Efisiensi Bahwa Perubahan Berlaku Sangat Memberikan Apa Namanya Kontribusi Yang Luar Biasa Terhadap Efisiensi Jadi Disitu Perlulah Kampen Mulai Dari Yang Kecil Memantikan Lampu Kemudian Juga Bagaimana Budaya Berbelanja Kalau Kalau Dulu Saya Sering Mencotohkan Kalau Orang Mampu Mau Beli Apa Namanya Kacang Goreng Mau Beli Jagong Rebuset Sampai Ke puncak Berapa Bensin Yang Dihabiskan Jadi Perubahan Berlaku Itu Perlu Disosialisasikan Dan Ini Tidak Bisa Kita Sendirian Bersama Semuanya Kemudian Apa Yang Tanya Tadi Mengenai Efisiensi Bagaimana Si Insentifnya Kita Memperkenalkan Ada Konsep ESCO Energy Service Company Jadi Disitu Ada Investor Yang Memberikan Membantu Untuk Investasi Apa Namanya Peralatan Energy Efisien Itu Yang Dibayarkan Dari Pengkhidmatan Yang Didapat Dari Penggunaan Alat Tersebut Kemudian Itu Yang Simulus Energy Kemudian Apa Lagi Tadi Mengenai Saya Mungkin Tambahin Tadi Mengenai Hubungan Fabrik Baterai Dengan Citi Berkapitan Ini Mungkin Tidak Spesifik Energi Tapi Adalah Sikit Pembangunan Daerah Bagaimana Kita Mendorong Agar Terjadi Hilirisasi Karena Kita Tercipta Suatu Ekonomi Sehingga Bisa Memberikan Hidup Orang Banyak Jutaan Orang Bisa Hidup Dari Situ Kemudian Bisa Menciptakan Trigle Down Efek Mungkin Orang Ekonomi Yang Lebih Dalam Bisa Kemudian Yang Terakhir Adalah Tadi Mengenai Apakah Dengan Pengurangannya Early Retirement Dari PLD Sangat Bantu Iya Jadi Kita Mengurangi Bisa Mengurangi Batu Bara Tapi Ini Harus Dihitung Secara Cost Benefit Bagaimana Bagaimana Kita Memberikan Kompensasi Pada IPB Yang Untuk Jalikan Mereka Masih Ada Masalah Misalkan Dikasih First Ride Untuk Memberikan Mempertahankan Marketnya Dengan Renewable Kemudian Yang Mereka Bio Iya Kita Harus Dorong Ada Beberapa Konsumsi Yang Tidak Bisa Digantikan Oleh Listrik Itu Harus Kita Dorong Untuk Fuel Liquid Maupun Gas Kita Bisa Menggunakan Fuel Bio Atau Gas Bio Yang Untuk Menggunakan Dan Juga Untuk PLT Bio Itu Bisa Dikembangkan Nanti ada Usulannya Dicat Tadi Menggunakan Landaan Ritis Untuk Hutan Energi Dulu Pada Awal-awal Saya Aktif Di Pembahasan Ekliem Di Teman-teman Forestry Selalu Melihatkan Bagaimana Carbon Cycle Bagaimana Membangun Hutan Energi Sehingga Bisa Sustain Dan Mungkin Banyak Yang Enggak Mengetahui Saya tahu Pada Saat Diskusi Itu Bahwa Tanaman Semakin Tua Itu Juga Tidak Akan Nyerap Karbon Karena Semakin Tua Mature Dia Bernafas Seperti Manusia Dia Penyerapannya Kurang Sehingga Dia Secara Berkala Harus Di Harvest Sehingga Penyerapannya Itu Bisa Lebih Cepat Jadi Itu Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Oh Ya Tambah Lagi Tadi Untuk Bio Tadi Itu Bisa Dioffset Jadi Yang Minyak Atau Gas Yang Unsubstituable Dengan Dicampur Dengan Bio Sehingga Emisi Dari Apa Namanya Yang Fosilnya Bisa Tereliminer Dengan Campuran Bionya Mungkin Itu Tadi Mungkin Masih Ada Yang Ketinggalan Ya Terima kasih Ya Baik Terima kasih Itu dulu Pak Agus Kita Beranjak Ke Pak Pus Ya Pak Pus Mungkin Ada Ada Satu Pertanyaan Yang Ditujukan Untuk Pak Medrizal Sebentar Saya Cari Ya Mungkin Pak Kus Bisa Silakan Jika Ada Tanggapan Mengenai Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Para Penanggap Kita Lalu Saya Sampaikan Pertanyaan Dari Sehat Peserta Yang Ditujukan Untuk Pak Kus Silakan Pak Kus Baik Untuk Penanggap Mungkin Saya Enggak Terlalu Banyak Karena Banyak Mengarahkannya Ke Pak Medel Ya Tapi Ada Yang Terakhir Terkait Dengan Terkait Dengan Pak Presnek Ya Kami Setuju Dengan Masukannya Bahwa Tidak Hanya Sebagai Apa Bisa Juga Menciptakan Diman Gitu Kalau tidak Salah Gitu Ya Dan Kami Terima Terima Kasih Sekali Atas Masukannya Dan Juga Tadi Terkait Dengan Ya Peluang Pasar Ini Sangat Penting Juga Kami Sudah Di dalam Pemda Sudah Mencantumkan Peran Dari Temda Dan Juga Private Sektor Dan Juga Mengatur Terkait Dengan Walaupun Belum Detil Itu Pembagian Manfaat Jadi Antara Pemda Nanti Peminta Pusat Kemudian Private Sektor Bagaimana Ini Di Ada Pembagian Mungkin Itu Saya Melihat Setuju Juga Yang Disampaikan Oleh Pak Bahwa Adanya Kerati-hatian Dalam Menentukan Pembeda Tahun Dan Juga Bagaimana Sini Ayu Yang Juga Sangat Pentuk Harus Di Define Di Nasional Secara Bersama-sama Sebagai Kemerintahan Nasional Di Implementasikan Di Sektor-sektor Terkait Mungkin Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Bu Lisa Baik Terima Pertanyaan Ditujukan Untuk Kepada Semua Narasumber Pak Medril Zam Pak Agus Dan Pak Pus Terkait Biomas Pertanyaannya Apakah Kebijakan Terkait Biomas Ini Berpotensi Untuk Menaikan Resiko Deforestasi Apa Langkah Konkret Untuk Mengindari Hal Ini Lalu Bagaimana Indonesia Menetapkan Science Based Target SBT Atau Surat Berharga Terutan Diperlukan Agar Terlaku Usaha Baik BUMN Maupun Swasta Memiliki Acuan Mungkin Bisa Pak Pak Kus Kita Mulai Dulu Ya Mungkin Untuk Yang Science Based Target Pak Medril Ataupun Pak Agus Untuk Yang Biomas Yang Saya Ketahui Yang Selama Ini Kami Koordinasikan Dengan KLHK Bahwa Biomas Itu Di Di Apa Dihasilkan Dari Hutan Produksi Jadi Bukan Hutan 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 Yang Emang Dipuntukkan Untuk Di Ini Di Tidak Disembahkan Hutan Jadi Seperti Itu Yang Kami Dapat Informasikan Jadi Tidak Hutan Itu Tidak Ditebang Jadi Ada Hutan Hutan Yang Emang Bisa Diproduksi Dan Menghasilkan Kayu Seperti Itu Jadi Untuk Yang Biomas Ini Diproyeksikan Di Hutan Produksi Jadi Mungkin Dengan Ini Bisa Menghindari Kesalahpahaman Bahwa Tidak Di Hutan Melindung Dan Sebagainya Tetapi Emang Di Hutan Peruntukan Untuk Diproduksi Silahkan Pak Medril Bisa Memberikan Komentarnya Baik Terima kasih Mbak Mbak Velia Ini Mengenai Biomess Memang Menarik Dan Saya Kira Biomess Memang Dari Sisi Energy Source Ini Memang Menjadi Salah Satu Jadi Saya Garis Bawa Ini Salah Satu Opsi Untuk Kita Memperkaya Opsi Renewable Energy Kita Memang Tadi Bisa Pekat Bagus Kita Kehati-hatian Ini Tetap Perlu Kita Lakukan Terutama Dalam Menerapkan Memanfaatkan Biomess Ini Karena Resiko Deforestasi Dan Sebagainya Ini Perlu Kita Perhitungkan Memang Apa Target Pengadaan Biomess Ini Terutama Dari Sektor Hutan Produksi Dari Hutan Produksi Ini Memang Perlu Didorong Tapi Di Satu Sisi Kesiapan Dari Off-taker Ini Perlu Kita Perhatikan Jadi Harus Ada Dari Sisi Supply Dan Demand Ini Perlu Kita Matching Betul Saya Juga Memahami Teman-teman PLN Sudah Mulai Mengarah Kesana Dan Saya Kira Ini Tinggal Antara Supply Demand Saja Yang Perlu Kita Lihat Dan Dari Sisi Supply Perlu Dijaga Betul Resiko Terkait Dengan Deforestasi Atau Forest Degradation Yang Bisa Saja Terjadi Oleh Karena Adanya Demand Cukup Tinggi Nanti Dari Sisi Off-taker Langkah Kesana Sudah Banyak Dibahas Pembicara Tentang Biomest Ini Dan Kalau Dari Sisi Net Zero Emission Ini Memang Menjadi Salah Satu Opsi Walaupun Tentunya Bukan Menjadi Opsi Utama Dan Makanya Ini Menjadi Sangat Penting Tadi Mbak Fede Sudah Menyampaikan Sains Based Target Ini Memang Harus Dikomunikasikan Dengan Semua Pihak Dan Saya Sangat Welcome Kami Di Bapenas Welcome Sekali Upaya Apalagi Kita Menggunakan Pendekatan Sistem Jadi Dialog Kebijakan Itu Menjadi Sangat Sangat Krusial Dalam Menetapkan Berbagai Skenario Pembangunan Kedepan Termasuk Skenario Bagaimana Kita Mencapai Net Zero Emission Jadi Harapan Kami Kawan Memang Kita Sekarang Masih Punya Waktu Dan Harapannya Tentunya Mudah-mudahan Bisa Kita Dorong Proses Net Zero Ini Dalam Skema Perencanaan Yang Lebih Baik Selanjutnya Pak Agus Silahkan Pak Untuk Komentarnya Belum Pak Belum Terdengar Masih Di Emut Pak Saya Gak 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 Gini Apa Namanya Kalau Ditanya Mengenai Payomash Saya Sangat Setuju Sekali Bahwa Iya Payomash Adalah Satu Opsi Untuk Net Zero Namun Namun Namanya Harus Dari Sumber Biomash Yang Manageable Satu Dari Pengeluhan Sampah Itu Kalau Gak Diolah Jadi Energi Dia Juga Terkodikomposisi Mengambilkan Metan Kedua Adalah Limbah Hutan Limbah Hutan Itu Kalau Gak Di Manage Juga Jadi Metan Jadi Emisi Terus Ada Yang Terintegrasi Tadi Yang Terintegrasi Adalah Pengeluhan Sampah MSW Kemudian Yang Lainnya Adalah di hutan energi di hutan energi itu ada suatu skema adalah circling harvesting saya pernah dengar kemudian untuk yang kita harus bina juga di industri-industri apa namanya sawit industri pengolahan kayu mereka harus kita dorong untuk menggunakan sampahnya jadikan energi ada banyak sekali PLTU berasal dengan bahan bakar timbah sampahnya dari beberapa kebun sawit dan juga dari biogasnya itu bisa digunakan dan jangan salah jangan paksakan saudara-saudara kita yang di daerah pedesaan gak boleh menggunakan peyomas mereka masih menggunakan kayu bakar dan tidak merusak hutan karena mereka hanya menggunakan rantai-rantai dan apa namanya tidak memotong dahannya jadi itu mungkin pandangan saya itu harus kita kembangkan biomas untuk sebagai opsi natural emission ini namun dengan management yang baik mungkin demikian jangan langsung dimatikan Pak karena ada satu pertanyaan satu pertanyaan terakhir mungkin saya minta waktu untuk Pak Medril Pak Agus dan Pak Kus untuk menjawab suatu pertanyaan lalu setelah itu baru kita tutup untuk sesi diskusi kali ini pertanyaannya mengenai efisiensi energi untuk Pak Medril yaitu apakah detail dari strategi yang ada dalam paparan Pak Medril tadi mengenai efisiensi energi untuk 6-6,5% pada tahun 2050 sudah ada detailnya lalu apakah angka ini untuk di setiap tahunnya di 2045 2050 2060 atau 2070 terus untuk Pak Agus dari perhitungan apakah ada hitungan dari setiap pendekatan yang dilakukan untuk efisiensi energi di sektor industri dan transportasi dalam mencapai natural emission silahkan Pak Medril dulu baik baik terima kasih Mbak Lisa saya harus jujur katakan kalau detail-detailnya belum ada jadi makanya detailnya itu perlu kesepakatan antar kementerian termasuk dengan Pak Agus gimana itu detail-detailnya sampai sebesar itu biasanya kan kita hanya sampai paling 1% rata-rata bisa sampai sebegitu waduh saya juga gak berani menyampaikan detail-detailnya tanpa saya harus bicara dulu sama Pak Agus dan teman-teman karena Pak Agus dan teman-teman tadi itu saja Pak untuk detailnya apakah sudah ada per tahun 2045 2050 60 70 mengenai pertahun apakah ini setiap tahun atau bagaimana tadi saya menyampaikan itu at the peak effort yang harus kita lakukan itu bisa mencapai 6-6,5% memang itu gradual setiap tahun tapi itu gradual mencapai peaknya bisa sampai 6-6,5% kalau kita mau menekan ini semua sampai 0 emisinya yang bisa dilayarkan effort yang dilakukan gak main-main ini besar-besaran pasti besar juga targetnya ya Pak bagaimana Pak Agus tanggapannya dan untuk menjawab pertanyaan mengenai tadi efisiensi energi sektor industri dan transportasi terutama oh sekarang tidak terdengar Pak tadi tadi sudah dimatikan suaranya maaf saya reflect aja reflect kalau mau ngomong di mecat itu kalau ditanya tadi hampir sama saya sama Pak Matri memang kalau energi efisiensi ukurannya itu kan tidak semua pelanggan itu menggunakan apa namanya digital meter saat ini nanti menuju ke sana yang kita lakukan adalah kita mewajibkan kepada industri-industri besar itu untuk menunjuk suatu manajer energi untuk kita pina dan kita adakan gathering dan kita berikan apresiasi dalam beberapa kesempatan dan cara menghitungnya kita pendekatan dari rata-rata konsumsinya berapa sih penurunan dari yang sebelumnya dan sekarang memang perlu effort ya ini dengan digitalisasi mungkin akan bisa lebih cepat untuk bisa mengklaim berapa efisiensi energi yang didapatkan mungkin itu Alisa jadi teknologi akan membantu tapi ini setara bertahap dan tidak ada kan orang sukarela melaporkan itu jadi kita dekati dengan berapa sih konsumsi listrik sebelum dan sesudah baik terima kasih Pak Agus Pak Medril Pak Kus lu juga untuk ketiga penanggap kita Ibu Dian Pak Pak Andi lalu ada Ibu Eka mohon maaf waktunya sudah melebihi pukul 4 karena sebenarnya dijatuhkan sesi diskusi ini hanya sampai pukul 4 tapi kita ada banyak masukan baik dari para penanggap maupun saya lihat di kolom chat ini ada beberapa masukan yang mungkin saya tidak bisa membacakan lebih detail satu per satu tapi nanti kami akan coba untuk kumpulkan lalu kami akan coba mensampaikan ke Pak Medril ke Pak Agus ke Pak Kus setelah acara ini berakhir baik mungkin sebagai sedikit penutup saja sebelum kami benar-benar mengakhiri diskusi kita yaitu tadi kita sudah dengarkan presentasi dari Pak Medril Bapak Nas lalu dari Pak Agus dari Kementerian SDM dan juga dari Pak Kus mengwakili Kemenko Marves yang dimana kita sudah membahas mengenai pencapaian netral karbon Indonesia sebelum 2070 yang dimana Indonesia sebenarnya bisa mencapai netral karbon 2050 asalkan ada beberapa poin penting di situ yaitu beberapa diantaranya perlu kerjasama koordinasi dengan stakeholders terkait lalu juga tadi ada masukan beberapa juga dari para penanggap yaitu keterlibatan pemerintah daerah lalu juga mungkin keterlibatan stakeholders lainnya tidak hanya dari mungkin Kementerian terkait lalu organisasi seperti CSO tapi mungkin yang lebih luas lagi dan juga untuk bisa mencapai netral karbon ini sebenarnya upayanya butuh dukungan yang cukup besar tadi juga disebutkan untuk investasi juga butuh investasi yang sangat besar Indonesia tidak bisa sendirian untuk mencapainya namun tetap bisa tercapai asalkan ada komitmen kuat dari semua lapisan masyarakat dan juga dari bantuan untuk dukungan internasional baik mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai penuh sedikit saya boleh silahkan silahkan Pak sebaiknya sebagaimana judul di ini apa judul webinar ini itu kan sebelum 2070 jadi hati-hati menggunakan kata tadi yang 250 itu jadi sangat tepat 2070 mungkin lebih cepat ya kan itu lebih wise gitu dibanding tadi kan akan mencapai 2050 dengan persyaratan berarti kan sudah mematok di 2050 dan ada persyaratan tapi kalau sebelum 2070 itu kan bisa di 2060 2050 jadi kita pun membuka ruang untuk bahwa tidak apa mengarahkan ke satu tahun gitu tapi bisa sebelum 2070 ya Pak ya 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 seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Lissa tadi oke ya baik Pak mohon maaf jadi mungkin untuk diskusi kita kali ini kita cukup sampai sini dulu saja untuk diskusinya sudah ada beberapa masukan dari para peserta juga di kolom chatbox nanti kami akan kumpulkan dan kami akan sampaikan kepada Pak Medril atau Pak Kus atau Pak Agus supaya bisa menjadi masukan untuk pemerintah gitu sekali lagi terima kasih banyak kepada narasumber dan para penanggap kepada para peserta juga yang telah hadir dari awal sampai akhir semoga dapat ilmu yang dapat kita ambil dari diskusi kita dan saya mau waktu di panitia yang bertugas memohon maaf jika ada kesalahan akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati